Assalamualaikum Kesesatan dan kesalahan orang ini terlalu banyak Sampai rasa-rasanya tiga kali bahas pun tidak bisa selesai Mungkin kita harus tambah jadi empat Semoga tidak lima Nah dan karena itu maka ini masih akan berlanjut lagi Ini masih akan berlanjut lagi Dan saudara-saudara Di dalam bagian satu dan dua kita sudah membahas beberapa hal Kalau kita lihat urut-urutan saya jelaskan kembali urut-urutannya Pertama kita membahas tentang siapakah benihin itu Latar belakangnya Terus yang kedua kita membahas tentang bagaimana mendeteksi nabi palsu Atau penyesat dan itu adalah dari ajarannya Tidak boleh lihat lain-lain tapi lihat ajarannya Dan karena itu maka dasar itu Maka kita lalu pada poin yang ketiga Kita membahas tentang ajaran-ajaran dan praktek-praktek dari benihin Dan sekaligus melihatnya dari Atau menilainya dari sudut panang Alkitab Tentang ajaran dan praktek benihin Kita sudah bahas beberapa Yang pertama kita bahas tentang Praktek nekromansinya Yaitu hubungannya dengan Orang-orang yang sudah meninggal Catherine Coleman Amy McPherson Juga kita sudah membahas tentang pandangan dia Tentang alat teritunggal Dimana dia menganggap teritunggal ada sembilan Bapak itu teritunggal sendiri Anak teritunggal sendiri Rokudus teritunggal sendiri Ada tiga teritunggal Maka total semua sembilan Lalu minggu lalu Kita sudah bahas pandangan dia tentang Yesus Kristus Dimana dia beranggapan bahwa Yesus tanpa Rokudus Pasti akan berdosa Lalu juga Yesus itu Waktu menebus dosa kita Dia lalu akhirnya pergi ke neraka Dan disana Dia pergi ke neraka dan dia bersatu dengan setan Di dalam sifatnya Jadi Allah menjadi setan Supaya kita yang punya pikiran setan Itu bisa punya pikiran Allah Itu pandangan dia kedua tentang Yesus Lalu yang ketiga Di dalam neraka Yesus mengalami kelahiran kembali Atau lahir baru di neraka Itu pandangan dia tentang Yesus Kristus Saya sudah bantah semua Juga minggu lalu Kita sudah bahas pandangan dia Tentang manusia Dan dia bersama-sama dengan para penginjil Orfei Mereka percaya bahwa Manusia itu mempunyai nilai yang begitu tinggi Sehingga manusia itu sebenarnya adalah Allah-Allah Kita ini adalah Allah-Allah kecil Yang berlari-larian di bumi Yang berjalan-jalan di bumi Bahkan Benihin katakan bahwa Dia itu adalah Mesias Dia Kristus Dia Yehova Sehingga dia Nama dia adalah Beni Yehova Ya itu bukan karang-karang ya Itu sudah semua datanya lengkap Ya datanya lengkap Dan saya sudah Bantah pada minggu lalu Dan itu menunjukkan Dia Mesias palsu Nabi palsu Yang mencoba merampok Apa yang menjadi milik Kristus Dan milik Allah Nah sekarang kita akan bahas Satu poin lagi Yaitu Ajaran dia Tentang orang percaya Dan sakit penyakit Dan saudara-saudara Ajaran Benihin Tentang orang percaya dan sakit penyakit ini Ini nampak di dalam kotbah dia Waktu dia KKL di Kupang kemarin Kalau saudara hadir dan Memperhatikan Atau mendengar kotbah dia Maka di dalam kotbah itu sebenarnya Semua kotbah itu adalah Berisi pengajaran dia Terkait dengan Masalah sakit penyakit Dan masalah kesembuhan Nah Tapi saudara-saudara Sebenarnya Apa yang disampaikan oleh Benihin di dalam kotbah Panggal 30 Mei 2014 Di Gor itu Sebenarnya adalah Secuil dari pandangan dia Tentang sakit penyakit Dan kesembuhan Saudara Pandangan Benihin yang lengkap Tentang sakit penyakit Dan kesembuhan Itu ada di dalam salah satu buku Yang dia tulis Dan buku itu adalah Rise and the Hell Ditulis oleh Benihin Ini khusus buku Dari Benihin Yang bahas tentang masalah Sakit penyakit Dan masalah Kesembuhan Dan Saya punya Buku ini Saya punya buku ini Tapi Ini Belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia Ini semua Buku ini masih dalam bahasa Inggris Dan Saudara-saudara Nanti kalau saya Sepanjang penjelasan ini Karena ini adalah Sumber dia Maka saya akan banyak kutip Dari buku ini Kalau ada persoalan Dengan halaman Maka saudara Harus Ini ya Karena buku ini Diterbitkan Beberapa kali Lalu juga ada versi elektroniknya Sehingga halamannya beda-beda Kemarin saya sempat postingkan Salah satu pandangan dia Saya merujuk kepada halaman sekian Tau-tau ada orang kontrol saya Saya periksa buku itu Apa yang Bapak bilang Tidak ada di halaman sekian Saya bilang Oh begitu Tunggu saya cek Ternyata saya cek Ada di halaman yang lain Ya Ada di halaman yang lain Jadi Halaman yang saya berikan Ini adalah Sesuai dengan Buku yang ada pada saya Tapi Bisa versi yang lain Atau terbitan tahun yang lain Itu mungkin halamannya beda-beda Tapi yang pasti Semua kalimatnya Itu dikutip dari Buku ini Nah saudara-saudara Dalam bukunya ini Maupun juga dalam kotbadia Di Gor itu Dia mengatakan Sejumlah hal Yang berkaitan Dengan orang sakit Dan saudara-saudara Dia percaya bahwa Orang Yang sungguh-sungguh beriman Orang yang sungguh-sungguh Adalah orang percaya Tidak mungkin Mengalami Sakit-penyakit Saya kasih kutipan dia Dari buku ini halaman 15 Tidak akan ada penyakit Untuk orang-orang yang percaya Kepada Allah Jadi kalau ada penyakit Anda bukan Orang percaya Kalau anda orang percaya Tidak ada penyakit Untuk orang-orang Yang percaya Lalu dari ya bukunya Halaman 56 Dia mengatakan begini Jika tubuhmu adalah Milik Allah Itu tidak bisa Dan bukan milik Sakit penyakit Hal itu ditemukan Dalam 1 Korintus 6 Ayat 19 Tubuhmu adalah Bait Roh Allah Dan jika itu adalah Bait Roh Allah Itu bukan Bait Sakit-penyakit Ya Kita Tubuh kita Bait Roh Allah Roh Allah Diam di dalamnya Tapi bagaimana Roh Allah bisa Diam di dalamnya Kalau struk Bagaimana Roh Allah bisa Diam di dalam Kalau darah tinggi Bagaimana Roh Allah bisa Diam di dalam Kalau mah Tidak Kalau tubuhmu Anda baik Roh Allah Itu bukan Baik Sakit-penyakit Karena itu Logisnya adalah Kalau sampai Tubuhmu jadi Sarang penyakit Roh Allah Tidak mungkin Diam Di sana Kalau Roh Allah Diam Di sana Itu harusnya Tidak menjadi Baik Sakit-penyakit Terus di dalam Halaman 58 Dia berkata Keinginan terbesar Alam Bagi jemaat Yesus Kristus Adalah agar kita Berada dalam Keadaan sehat Yang total Dan sempurna Sehat total Dan sempurna Ini dari Buku-buku dia Dari buku dia itu Dan lalu saya Kutip kata-kata dia Dari Kotbah Di Gor Kotbahnya saya rekam ya Saya tidak kasih rekaman Di sini Waktu saya Berpersiapkan Terbatas Tapi Kalau ada yang butuh Rekamannya Saya punya rekamannya Dan ini saya Dengar kembali rekamannya Dan saya ketik Ini Jadi ini dari Kotbah Di Gor Kalau saudara hadir di Gor Saudara pasti ingat Kata-kata dia ini Dikatakan di sana Jika roh Allah Ada di dalam Tubuhku Maka tubuhku Pasti sehat Jika Yesus Ada di dalam kita Penyakit tidak akan Bertahan Pada waktu Omong ini Saudara Saya dengar Kembali rekaman itu Jika roh Allah Ada di dalam tubuh kita Tubuh kita Pasti sehat Jika Yesus Ada di dalam kita Penyakit tidak akan bertahan Saya dengar Ada suara Haleluya Haleluya Amin Ini orang goblok semua Yang berteriak gitu ya Nah Jadi saudara-saudara Ini kotbahnya dia Seperti itu Nah lalu saudara Dari stikpen-stikpen dia Seperti ini Rasanya kok aneh sekali Stikpen ini Dasar apa yang dia pakai Saudara Awalnya ya Saya gila Mungkin dia cuma Omong-omong Tidak ada dasar Tapi ternyata saudara Dia Di dalam bukunya ini Memberikan dasar Yang banyak sekali Untuk ajaran dia ini Dan saudara Kalau saudara Tidak belajar Firman dengan baik Saya yakin Kalau saudara baca Saudara akan setuju Dengan dia Ya Karena apa Karena dia pakai ayam Dan ayamnya Banyak sekali Yang dia pakai Mendukung ajaran dia ini Dan disini Pagi ini Saya akan memberikan Ayat-ayat yang dia pakai Untuk mendukung ajarannya Dan sebentar akan saya bantah Ya Tapi saudara lihat Pertama Dia mulai Mulai bahas ini Mulai dari Kutip ayat Semua ayat perjanjian lama Yang bicara itu Lalu ayat perjanjian baru Limpa ruah Ayat dia Di dalam buku ini Yang mengajarkan dendam orang satu Keluaran 15 Ayat yang ke-26 Firmanya Jika kamu sungguh-sungguh Mendengar suara Tuhan Alamu Dan melakukan apa yang benar Di matanya Dan memasang telingamu Kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti Segala ketetapannya Maka Aku tidak akan Menimpakan kepadamu Penyakit Manapun Ada amin Aku tidak akan Menimpakan kepadamu Penyakit Manapun Tidak ada gula darah Darah tinggi Apapun Tidak ada Aku tidak akan Menimpakan kepadamu Penyakit Manapun Yang telah Kucingpakan kepada Orang Mesir Sebab Akulah Tuhan Yang menyembuhkan Engkau Nah disini Tuhan berjanji Tidak akan Kasih Sakit Penyakit Manapun Tapi janji ini Janji bersara Saratnya apa Di bagian awal Jika kamu Sungguh-sungguh Mendengar suara Tuhan Kamu tidak akan Kena sakit Kalau kamu Kena sakit Artinya Kamu tidak Sungguh-sungguh Dengar Melakukan Apa yang Benar di matanya Kamu tidak sakit Kalau sampai sakit Berarti yang Kamu lakukan Tidak benar Memasang telingamu Kepada perintah-perintahnya Mengikuti Segala ketetapannya Tidak ada penyakit Kalau sampai ada penyakit Artinya kamu ini Jalannya tidak lurus Ada dosa Keluaran 23 E25 Tetapi kamu harus Beribadah Kepada Tuhan Alamu Maka dia akan Memberkati roti Makananmu Air minumanmu Dan aku akan Menjauhkan penyakit Dari tengah Tengahmu Tuhan akan Jauhkan penyakit Caranya apa Kamu harus Beribadah Kepada Tuhan Jadi kalau Kamu sampai Kena penyakit Itu bukti Kamu malas Beribadah Kalau kamu Beribadah Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Aku akan Menjauhkan penyakit Dari tengah-tengahmu Itu janji Tuhan Lalu Berikut Ulangan 7 Ayat 15 Tuhan akan Menjauhkan Segala penyakit Daripadamu Dan tidak ada Satu dari Wabah celaka Yang kau kenal Di Mesir itu Akan ditimpahkannya Kepadamu Tapi dia akan Mendatangkan kepada Semua orang yang Membeci Engkau Lihat yang saya kasih Garis bawah Tuhan akan Menjauhkan Segala penyakit Daripadamu Tidak ada Satupun Wabah celaka Akan ditimpahkan Kepadamu Sampai dia bahas Ayat ini Dia lalu Kasih komentar Kasih penjelasan Di bawah Saya kasih Kutipannya Dari halaman 15 Penyakit Bukanlah Milik Anda Dia tidak memiliki Bagian di dalam Tubuh Kristus Penyakit bukan Milik salah satu Dari antara kita Alkitab menyatakan Jika firman Allah Ada di dalam hidup kita Kita akan sehat Akan ada kesehatan Akan ada kesembuhan Kesehatan ilahi Dan kesembuhan ilahi Tidak akan ada penyakit Untuk orang kudus Allah Jika Musa Bisa hidup sehat Anda juga bisa Amen Dan saudara Dia katakan Kalimat Jika Musa Bisa hidup sehat Anda juga bisa Nah Musa Memang hidup sehat Bagaimana Dia kasih referensinya Ulangan 34 Ayat yang ke 7 Musa berumur 120 tahun Ketika dia mati Matanya belum kabur Dan kekuatannya Belum hilang Wah luar biasa 120 tahun Sampai mati Mata belum kabur Kalau Musa bisa hidup sehat Seperti ini Kamu pun bisa Amen Karena itu Yang pakai kaca matanya Orang tidak beriman Semua Dan artinya Mata kabur Musa Belum kabur Matanya Yang kata Arak semua itu Dosa semua itu Lalu saudara Dia lanjut ke Cerita tentang Kalim Cerita tentang Kalim Dikatakan begini Dalam Joshua Pasal 18 Ayat 10 Sambil 11 Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah Memelihara hidupku Ini kata-kata Kalim Seperti yang Dijantikannya Kini sudah 45 tahun Lamanya Sejak diucapkan Tuhan Firman itu Kepada Musa Dan selama itu Orang Israel Mengembara Di Padangguru Jadi sekarang Telah berumur 85 tahun Aku hari ini Pas ulang tahun Kalim Telah berumur 85 tahun Aku hari ini Pada waktu ini Aku masih sama kuat Seperti pada waktu Aku disuruh Musa Seperti kekuatanku Pada waktu itu Demikianlah Kekuatanku Sekarang 40 tahun lalu Aku jadi minta Oh Dia masih kuat Demikian juga sekarang Kekuatannya Tidak terkurang Ini Luar biasa Masmur 91 Ayat 9 dan 11 Sebab Tuhan Ialah tempat Perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau Buat tempat Perteduhanku Malah petaka Tidak akan Menimpa kamu Dan tulah Tidak akan Mendekat Kepada Kemamu Malah petaka Tidak akan Menimpa kamu Kecelakaan pun Tidak menimpa kamu Tulah tidak akan Mendekat Ke kemahmu Ke rumahmu Tidak akan Ada musibah Kalau sampai Tokomu Kecurian Tanda kamu Bukan orang beriman Sampai Jompetmu Kecurian Kamu bukan Orang beriman Sampai kamu Disrempet motor Itu bukti Kamu bukan Orang beriman Kenapa Karena Tuhan Berjanji Untuk orang beriman Malah petaka Tidak akan Menimpa kamu Tulah Tidak akan Mendekat Kepada kemahmu Jangankan Sampai Mendekat Saja tidak Oh Luar biasa Lalu Benihin Mengatakan demikian Dengan kata lain Ketika Engkau Berlindung Di bawah Bayang-bayang Yang maha kuasa Engkau Harus Mengatakan Kebaraan Tuhan Engkau Perlindunganku Engkau Gunung batuku Engkau Kota bentengku Kepadamu Aku percaya Ketika Engkau Membuat Pengakuan ini Saat itulah Tuhan berkata Tulah Tidak akan Mendekat Kepada Kemahmu Sudah Dengar Kota begini Tidak Kalau merangkap Pembahasan Benihin Kira-kira bagaimana Wah Puji Tuhan Luar biasa Masmur 103 Ayat 3 Dia yang Mengampuni Segala Kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala Penyakitmu Jadi dia Lakukan dua Mengampuni Kesalahan Dan menyembuhkan Penyakit Bukan satu dua penyakit Segala Penyakitmu Dia sembuhkan Kata-kata dia Di alaman 30 Dia berjanji Untuk menyembuhkan Semua Setiap orang Semua penyakit kita Itu berarti Kita tidak akan Mengalami Sakit kepala Masalah sinus Bahkan sakit gigi Tidak ada Tidak ada penyakit Datang Kepadamu Siapa yang Langganan sakit gigi Itu bukti Sudara bukan orang beriman Sakit kepala Sudara bukan orang beriman Karena Tuhan Berjanji Menyembuhkan Segala penyakitmu Tapi Sudara disini ada Dia menyempuni Kesalahanmu Terus dia menyembuhkan Penyakitmu Mengampuni Kesalahan Dan menyembuhkan Penyakit Ini dua-duanya Bersamaan Diam satu ayat Dan karena itu Kalau Sudara ingat Kotbadi Adrigor Dia mengatakan Kalimat ini Pengampunan dosa itu Satu paket Dengan kesembuhan Satu paket Jadi Sudara kalau terima Pengampunan dosa Otomatis terima Kesembuhan Tidak bisa Orang terima Setengah paket Terimanya Keselamatan Pengampunan dosa Tapi tidak Sembuh Sakit Tidak bisa Ini satu paket Kalau terima Pengampunan dosa Harus sembuh Dari sakit Kalau masih ada Sakit Buktinya Kamu belum pernah Terima Pengampunan dosa Ya saya 33 Lihatnya mulai Urut dari kita Perjanjian lama Dari awal-awalnya Terus Biasanya 33 Ayat 22 Dan 24 Sebab Tuhan Ialah hakim kita Tuhan Ialah Yang memberi hukum Bagi kita Tuhan Ialah Raja kita Dia akan Menyelamatkan kita Tidak seorang pun Yang tinggal disitu Akan berkata Aku sakit Dan semua penduduknya Diampuni Kesalahannya Diampuni Lalu disehatkan Sehingga Tidak seorang pun Yang tinggal disitu Akan berkata Aku sakit Lalu dia berikan Komentar ayat ini Mereka Tidak akan mengatakan Aku sakit Ketika firman Alat datang Keparamu Engkau tidak akan Berkata Aku sakit Ketika firman Alat terdengar Ketika firman Alat datang Ketika firman Alat dibaca Kesehatan akan datang Pada seluruh tubuhmu Saya ulangi Seluruh tubuhmu Pada saat itu terjadi Engkau dapat mengatakan Apa yang saya katakan Dalam ayat ini Tidak seorang pun Yang tinggal disitu Akan berkata Aku sakit Ketika firman Dibaca Firman Direnungkan Firman Didengar Kesembuhan Atau Kesehatan Pasti datang Yesaya 53 Ayat 4 dan 5 Tetapi sesungguhnya Penyakit kitalah Yang ditanggungnya Ini nubuatan Tentang Yesus Penyakit kitalah Yang ditanggungnya Kesengseran kita Yang dipikulnya Padahal kita menghiradikan Nah itulah Dipukul Ditindas Allah Tapi dia tertikam Oleh pemberontakan kita Diremukan oleh Karena kejadian kita Dan jarak yang Mendatangkan keselamatan Bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan Oleh Bilur Bilurnya Kita Menjadi sembuh Kristus Mati di kayu salib Oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi sembuh Karena itu Saudara Waktu dia KKR kemarin Di Gor Dia mengucapkan Kalimat ini Dia Maksudnya Yesus Membayar Kesembuhan kita Di atas kayu salib Dia meneguh Sakit kita Di atas salib Dia menanggung Sakit kita Karena Yesus Sudah menanggung Sakit kita Di atas kayu salib Mengapa kita Harus sakit Sekarang Jika Kristus sudah Bayar semua Kita harus Sehat Dan Sembuh Yeremia 30 ayat 17 Sebab aku Akan Mendatangkan Kesembuhan Bagimu Aku akan Mengobati Luka-lukamu Demikian firman Tuhan Sebab mereka telah Menyebutkan Engkau Orang buangan Yang disisa Yang tiada Seorang pun Menanyakannya Aku Akan Mendatangkan Kesembuhan Bagimu Dia beri komentar Ketika Engkau Menyembah Dia Ketika Engkau Memuji Dia Ketika Engkau Meninggikan Dia Ketika Engkau Berterima kasih Atas apa yang telah Dia lakukan Untukmu Al kita Berjanji Dia akan Memulihkan Kesehatan Kepadamu Dia akan Menyembuhkan Engkau Dari luka Dan semangat Akan Diperbaharui Lalu Ingat lagi Kata-kata Ketika Tidak ada Sakit Penyakit Yang bisa Bertahan Di dalam Hadirat Tuhan Jadi Kalau kita Datang Di dalam Pujian Penyembahan Kita masuk Dalam Hadirat Tuhan Tidak ada Satu penyakit Pun Bisa Bertahan Di sana Pada waktu Kalimat ini Diucapkan Lagi-lagi Terdengar Begitu Banyak Suara Haleluya Amin 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 Yeremia 33 6 Sesungguhnya Aku akan Menyembuhkan Kepada mereka Kesehatan Dan Kesembuhan Aku akan Menyembuhkan Mereka Dan Akan Menyingkapkan Kepada mereka Kesejahteraan Keamanan Yang berlimpah Limpah Nah Sudara Masih banyak Ayat Yang dia berikan Di dalam Perjanjian lama Saya mulai Sejahtar Dari keluaran Sampai Kalau tidak Sampai Maliaki Tapi ini Karena saya Cuma pilih Beberapa Yang saya Anggap Kuat Dan dia Yang menyatakan Atau Memback up Ajaran dia Tentang Orang Kristen Atau Orang Pertaya Dan Sakit Penyakit Dan Sudara Setelah itu Berikut dari Bukunya Dia mulai Masuk Perjanjian Baru Waktu dia Bahas Dasar-dasar Di dalam Perjanjian Baru Dia Kutip Semua Cerita Tentang Yesus Membuat Kesembuhan Yesus Menyembuhkan Orang Pusta Yesus Menyembuhkan Orang Yang Pendarahan Yesus Menyembuhkan Orang Yang Mati Sebelah Tangannya Yesus Membangkitkan Orang Dan Tokonya Semua Cerita Mujisat Dia Bahas Di Sana Dan Sudara Setelah itu Dia juga Lalu Memberikan Ayat-ayat Matius Narkus Lukas Semua Sampai Terakhir Tiga Yohanes Jadi Boleh dibilang Dia pakai Ayat yang Sangat Banyak Dan Sudara Yang Menarik Adalah Waktu Dia Bahas Tentang Matius 8 Yesus Turun Dari Bukit Lalu Orang Banyak Berbondong Bondong Muncul Orang Gustaf Lalu Orang Gustaf Datang Pada Yesus Dan Dia Berkata Tuhan Jika Tuhan Mau Tuhan Dapat Menyembuhkan Mentahirkan Aku Lalu Yesus Aku Mau Jadilah Engkau Tahir Dan Seketiga Itu Tahirlah Orang Gustaf Kata Orang Gustaf Jika Tuhan Mau Tuhan Dapat Menyembuhkan Saya Pernah Bapak Bagian Ini Dan Saya Puji Sikap Dari Orang Gustaf Dia Tidak Datang Memaksa Tuhan Tuhan Harus Sembuhkan Saya Tuhan Harus Tahirkan Saya Tidak Dia Sadar Dia Tidak Layak Meminta Pertolongan Tuhan Dan Karena Itu Dia Tuhan Jika Tuhan Mau Tapi Sudara Pada Waktu Saya Baca Komentar Dari Bene Hino Saya Kaget Luar Biasa Bagaimana Dia Bisa Mengucapkan Kata Kata Yang Jurusannya Lai Dari Apa Yang Dimaksudkan Firman Dia Dari Halaman 43 Bukunya Saudara Saudara Orang Kudus Allah Kesembuhan Adalah Kehendak Allah Bagi Jangan Sekali Pergi Kepada Tuhan Dan Berkata Jika Itu Adalah Kehendak Jangan Membiarkan Kata Kata Yang Menghancurkan Iman Seperti Ini Diucapkan Dari Mulut Ketika Engkau Berdoa Jika Itu Kehendak Tuhan Iman Akan Dihancurkan Keraguan Akan Mengapul Dan Membanjiri Engkau Waspadalah Terhadap Kata Kata Seperti Itu Yang Akan Merampok Iman Dan Menyeret Kedalam Keputus Asalan Jadi Tuhan Jika Tuhan Mau Itu Kata Kata Yang Menghancurkan Iman Saudara Jangan Jangan Sekali Kata Kata Seperti Keluar Dari Mulut Saya Hira Kalau Memang Kata Kata Seperti Itu Kata Yang Salah Mestinya Yesus Tegor Si Kusta Tidak Tapi Ketika Si Kusta Tuhan Jika Tuhan 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 Tidak Mempersoalkan Sama Sekali Tapi Benihin Mempersoalkan Saya akan memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu sari supaya kita yang telah mati terdosa hidup untuk kebenaran oleh bilur bilurnya kamu telah sembuh oleh bilur bilurnya kamu telah sembuh lalu tiga yohanes ayat dua saudara yang kekasih aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama sebetul jiwamu baik-baik saja dia mengakhiri bukunya yang membahas dengan satu ikram atau semacam doa ikram di hadapan Tuhan untuk menjadi orang yang sehat dan tanpa sakit-penyakit kalau yang mau buku ini boleh minta sama saya, saya kasih suara free terjemahkan sendiri habis terjemahkan kasih saya nah saudara-saudara inilah ajaran peningin tentang orang Kristen dan sakit-penyakit dan karenanya saudara apa yang dia kotakkan di Gor itu hanya sebagian kecil dari dalam bukunya ini dan ini sudah saya loncati semua banyak yang sudah saya loncati yang saya rasa ayatnya tidak perlu terlalu ditunjukkan saudara tahu saya loncati saja dan dengan demikian dia sampai pada kesimpulan dari ajarannya orang yang beriman harus tidak sakit kalau kita belajar dari penginjil yang lain terus sakit dari mana dari setan setan lah yang memberikan sakit kepada kita Tuhan tidak memberikan sakit kepada kita Tuhan mau kita sembuh Tuhan mau kita sehat bahkan Tuhan mau kita kaya nah saudara-saudara sekarang saya sudah selesai dengan apa yang diajarkan sekarang saya akan berikan tanggapan terhadap benihin ini dan saudara saya akan berikan beberapa tanggapan tanggapan saya yang pertama tanggapan yang pertama adalah menurut saya benihin mengajarkan sesuatu yang tidak logis tidak logisnya di mana perhatikan baik-baik yang saya katakan ini orang beriman tidak akan sakit kalau sampai sakit bukti bahwa kamu tidak beriman tapi dia juga mengajarkan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kalau Anda adalah orang beriman ini kita dari surat pandang benihin ya kalau Anda orang beriman Anda bisa sakit? bisa sakit? tidak bisa kalau begitu Tuhan akan menyembuhkan Anda? kalau saya tidak pernah sakit lalu saya disembuhkan dari apa? kalau yang disembuhkan pasti sakit yang sakit adalah tidak beriman jadi semua yang mengalami mujizat kesembuhan dari sakit itu adalah orang tidak beriman kalau saudara orang beriman tidak akan disembuhkan kenapa? disembuhkan tidak saya tidak sakit sembuh apa? kalau sampai sudah disembuhkan berarti sebelumnya sudah sakit itu bukti sudah tidak beriman dari semua orang yang naik ke tanggungan bersaksi saya tadi datang lumbuh sudah sembuh itu orang tidak beriman saya sakit kalkian sudah sembuh itu tanda orang tidak beriman lalu saya saya tidak bersaksi saya orang beriman karena saya tidak disembuhkan ini kan menjadi sesuatu yang tidak masuk di akal disini dia mencampur adukan antara ajaran orang harus sehat dan orang harus disembuhkan dan dia menggabungkan dua-dua kalau kita anak Tuhan kita tidak akan sakit tapi kalau kita anak Tuhan kita akan disembuhkan kalau saya anak Tuhan disembuhkan tapi saya tidak sakit saya sembuh dari apa? ya dari sini sebenarnya tidak masuk akal ajarannya kedua tanggapan saya yang kedua adalah Benny Hinn tidak mengerti perbedaan konsep berkat di dalam BL dan PB saudara kita melihat ya Benny Hinn mengutip begitu banyak ayat di dalam perjanjian lama tentang Tuhan berjanji menyembuhkan Tuhan berjanji memberikan kesehatan bahkan Tuhan berjanji memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada orang-orang berzaya nah saudara-saudara waktu dia utip semua ayat itu dan dia menunjukkan bahwa kita juga harusnya sehat kita harusnya tidak sakit dan sebagainya ini menunjukkan dia tidak mengerti konsep perjanjian baru dan perjanjian lama terkait berkat di dalam perjanjian lama memang Tuhan selalu memberikan berkat jasmani kepada orang semua Tuhan dan dia berlimpah-limpah kalau saudara baca ulangan 28 saudara disana lengkap ayat 1 sampai ayat 14 Tuhan memberkati engkau di ladang Tuhan memberkati engkau di rumah Tuhan memberkati adonanmu Tuhan memberkati buah kandunganmu segala macam engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor dan macam-macam berkat jasmani luar biasa banyak di ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14 di dalam mali yang ketiga ayat 10 sampai 12 juga Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah saudara kenapa di dalam perjanjian lama berkatnya berkat jasmani dijanjikan berlimpah-limpah kenapa di dalam perjanjian lama dijanjikan orang akan sehat orang akan disembuhkan dari Tuhan karena itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi mereka bukti Tuhan mengasihi mereka adalah dia memberikan mereka berkat jasmani yang berlimpah bukti Tuhan mengasihi mereka adalah menyembuhkan mereka bukti Tuhan mengasihi mereka adalah membuat mereka sehat nah saudara-saudara tapi mengapa Tuhan kasih bukti itu karena pada zaman perjanjian lama bukti terbesar kasih Allah belum diberikan yaitu salib atau Yesus Kristus yang mati menembus Tuhan kita kalau di dalam perjanjian baru puncak dari kasih Allah sudah dinyatakan yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia karena itu dalam Yoris 3.16 dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia memberikan anak yang tunggal dan kematian Yesus di atas kayu salib yang menembus dosa kita sebenarnya adalah puncak kasih Allah untuk kita di dalam Roma 5.8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa jadi saudara kalau kita hidup di dalam zaman perjanjian baru kita tahu sekarang kasih Allah yang terbesar sudah dinyatakan di dalam Kristus nah di dalam perjanjian lama Yesus belum datang di dalam perjanjian lama kasih Allah yang terbesar belum dinyatakan dan karena itu dalam PL Allah menyatakan kasihnya melalui berkat-berkat jasmani melalui kesehatan melalui kesembuhan tapi di dalam perjanjian baru bukti kasih Allah adalah Kristus yang mati menebus dosa kita maka berkat jasmani kesembuhan dan kesehatan ini mulai bergeser bukan lagi menempati hal yang menjadi hal yang utama di dalam kehidupan orang perjaya karena itu saudara perhatikan kalau di dalam perjanjian lama janji berkatnya limpah ruah melimpah 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 di dalam perjanjian baru mulai bergeser dari melimpah kepada tidak perlu limpah lagi cukup maka di dalam doa Bapak kami mati 6 ayat 11 berikanlah kami hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah kalau perjanjian lama berlimpah-limpah perjanjian baru berikanlah makanan kami secukupnya kenapa karena saya tidak perlu lagi melihat harta benda saya makanan saya berlimpah ruah baru saya anggap Tuhan mengasihi saya kenapa karena waktu saya mau tahu Kristus atau Allah mengasihi saya saya lihat salib waktu saya lihat salib ini bukti kasih alat terbesar urusan makan tidak perlu banyak-banyak secukupnya lalu Paulus di dalam 1 Timur 6 ayat 8 asal ada makanan dan pakaian cukup jadi ada pergesenan konsep PL KTB di dalam PL berlimpah-limpah menjadi cukup bergantikan jasmani di dalam perjanjian lama beralih kepada bergantikan rohani di dalam perjanjian baru demikian juga di dalam hal kesehatan di dalam perjanjian lama kesehatan itu merupakan hal khusus yang dijanjikan Allah sebagai bukti kasih kepada umatnya tapi di dalam perjanjian lama itu bukan lagi menjadi tekanan utama tekanan utama adalah Kristus yang mati tersalib untuk saya karena itu adalah keliru kalau beningin menjadikan semua berkat jasmani di dalam perjanjian lama termasuk kekayaan termasuk kesehatan termasuk kesembuhan lalu diterapkan mutlak bagi orang percaya pada masa kini yang hidup di dalam masa perjanjian baru dia tidak mengerti konsep ini dan karenanya dia menafsirkan secara salah itu kesalahan dia tanggapan saya yang kedua sekarang tanggapan saya yang ketiga beningin ini rupanya tidak mengerti hermenetik alkitab dengan baik hermenetik itu ilmu menafsir alkitab itu wajib di sekolah teologian beningin tidak pernah sekolah teologian jadi pasti tidak pernah belajar hermenetik tapi dia mengaku gurunya adalah roh kudus langsung aneh kalau gurunya roh kudus tapi dia menafsir ayat secara kacobalo saudara di dalam ilmu hermenetik atau ilmu penafsiran alkitab ada prinsip-prinsip dasar prinsip-prinsip umum ada juga yang khusus yang khusus itu misalnya tafsir cerita itu beda dengan tafsir perumpamaan tafsir perumpamaan beda dengan tafsir surat tafsir surat beda dengan tafsir nubuat tafsir nubuat beda dengan tafsir puisi seperti masbur amsal kidung agung dan lain sebagainya itu lain-lain tafsir masbur atau puisi beda dengan menafsir alegori atau menafsir dengan gaya bahasa yang lain jadi saudara itu tafsir khusus tapi tafsir-tafsir umum prinsip-prinsip dasar itu ada di dalam hermenetik saya akan berikan beberapa prinsip dasar ini lalu kita menguji apakah benihid memang menafsir sesuai prinsip dasar ini atau tidak pertama saudara prinsip dasar di dalam penafsiran alkitab yang pertama adalah terus kita harus meneliti kepada siapa suatu berita atau larangan atau janji diberikan waktu baca alkitab jangan lalu terus berpikir seluruh isi alkitab dari kejadian sampai wahyu Tuhan bicara untuk saudara tidak kita mesti periksa sungguh-sungguh apakah di dalam ayat-ayat alkitab itu firmannya itu untuk siapa mengapa ini penting karena memang ada bagian firman Tuhan yang ditujukan pada semua orang misalnya sepuluh hukum sepuluh hukum itu harus untuk semua orang siapa saja harus berlaku Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Allah dia menyerundiakan anaknya yang tunggal itu berlaku untuk semua orang tapi saudara ada bagian-bagian yang tidak untuk semua orang hanya khusus bangsa Israel misalnya perintah untuk menumpas satu bangsa pada waktu kamu taklukan tumpas semua ini namanya holy war perang yang suci dari Tuhan bilang jangan sisakan habisi semua satu bangsa apakah itu kita mau berlakukan sekarang tidak saudara ya itu hanya untuk bangsa Israel perintah mendirikan baik Allah apakah itu untuk kita tidak itu untuk orang Israel kalau sekarang ada orang mendirikan baik Allah justru berdosa kenapa baik Allah sudah tidak berlaku lagi begitu Kristus sudah menghancurkan atau merobek diraih baik Allah menjadi dua tidak ada lagi baik Allah tapi pada waktu itu berintah menerikan baik Allah itu untuk orang Israel berintah untuk mengadakan perjemuan pasca itu pasca Yahudi bukan pasca kita berintah perjemuan pasca itu hanya untuk orang Israel berintah untuk mengorbankan dirantang pada waktu berdosa itu hanya untuk orang Israel tidak untuk kita jadi mesti diperiksa ada ayat untuk semua orang ada ayat untuk Israel ada ayat-ayat yang hanya untuk orang Kristen atau orang percaya tidak berlaku bagi yang lain misalnya Roma 8 ayat 28 sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia ini janji untuk orang percaya orang Kristen kalau orang tidak percaya tidak boleh kasih ayat ini untuk dia ayat ini tidak berlaku untuk dia coba coba lihat ya waktu Tuhan Yesus bicara tentang Judas dia bilang begini anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan tapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan adalah lebih baik bagi dia sekiranya dia tidak dilahirkan Yesus bilang bagi Judas lebih baik kalau dia tidak dilahirkan jadi kalau Judas sampai lahir itu tidak baik kalau dia tidak lahir lebih baik tapi yang membuat dia lahir atau tidak lahir itu siapa Tuhan jadi Tuhan bekerja untuk kebaikan Judas atau tidak kalau Tuhan bekerja untuk kebaikan Judas dia tidak lahirkan Judas tapi dia sendiri berkata lebih baik bagi Judas kalau tidak lahir tapi dia lahirkan Judas dia bekerja untuk ketidakbaikan Judas kenapa Judas bukan orang percaya tapi kalau kita orang percaya Allah bekerja untuk kebaikan kita kita kena sakit penyakit dia bekerja untuk kebaikan kita kita kena kemalangan kita kena kesulitan kita kena masalah dia kerjakan semua itu untuk kebaikan kita itu hanya untuk orang percaya kalau saudara bukan orang percaya jangan menyebabkan tidak cocok pencobaan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu waktu kamu dicobai Allah akan berikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya itu hanya untuk orang percaya tidak untuk orang tidak percaya jadi memang ada ayat-ayat yang untuk orang percaya yang lain tidak ada bagian-bagian Alkitab yang ditujukan untuk orang tertentu saja tidak untuk semua misalnya ketahuinlah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman apakah itu berlaku untuk semua orang? tidak apakah itu berlaku untuk semua orang Kristen? tidak terus berlaku bagi siapa? lihat pergi jadikanlah semua bangsa murid baptislah mereka dan ketahuinlah aku menyertai kamu sampai akhir zaman artinya jadi menyertai sampai akhir zaman itu hanya berlaku untuk orang Kristen yang beritakan injil kalau tidak beritakan injil ayat itu tidak berlaku bagi saudara ini penting saudara saya pernah dengar lihat ada orang pemberkatan nikah pasangan dan ketahuinlah aku menyertai kamu sampai kesudahan tidak cocok itu ayat hanya untuk orang Kristen yang beritakan ini ada bagian yang ditujukan untuk satu individu saja begitu Maria hamil di luar nikah bukan Yusuf yang lakukan tapi firman Tuhan datang kepada Yusuf ambillah Maria jadi istri kalau saudara baca oh puji Tuhan ini firman Tuhan dosa apabila pacar saudara hamil di luar nikah tapi bukan karena saudara firman itu menyuruh saudara harus mengawini dia begitu tidak kenapa itu hanya khusus Yusuf tidak dimaksudkan untuk kita semua Maria engkau akan mengandung dari roh kudus anak yang akan kau lahirkan anak Allah banget tinggi itu untuk saya begitu saya hamil dari roh kudus tidak itu hanya untuk Maria ada bagian ayat-ayat tergantung hanya untuk orang tergantung seorang pemuda datang kepada Tuhan Tuhan apa yang harus aku perbuat supaya dapat hidup yang kekal Tuhan bilang apa yang ditulis oh ada firman kasihilah ini Tuhan semua sudah saya lakukan luar biasa Tuhan bilang satu yang masih kurang pergi jual seluruh harga bagikan orang miskin dan ikut aku kalau kita baca ini kita bilang nah ini perintah untuk orang Kristen tidak ada orang Kristen kaya semua miskin karena kita semua harus luar harga kekayaan bagi orang miskin lalu kita semua ikut Yesus ikut ikau disengsara miskin semua karena kita harus dijuang tidak saudara ayat itu hanya berlaku untuk pemuda kaya itu saja kenapa karena pemuda kaya itu merasa dia begitu hebat taat firman semua Tuhan apa yang harus aku perbuat supaya hidup kekal Tuhan bilang apa yang tertulis dalam firman kasihilah Tuhan Allah semua itu sudah aku lakukan kelihatan saja dia percaya diri Tuhan tahu dia oh lu mau teks lu kira lu jago sekarang saya teks lu dengan satu ketaatan saja jual harga mu bagi orang miskin dan ikut aku pemuda Tuhan tahu titik lemah pemuda itu pemuda itu pergi dengan sedingung karena dia begitu cinta hartanya karena Tuhan tahu dia begitu cinta hartanya perintah itu khusus bagi dia lalu jangan diterapkan bagi kita sekarang Tuhan saudara-saudara Tuhan suruh kita jual harga kita bagikan orang miskin baru ikut Tuhan kalau tidak tidak layak ikut Tuhan itu penafsiran salah kita mesti perhatikan ada ayat-ayat khusus orang-orang tertentu saja ada ayat-ayat yang khusus orang tertentu saja untuk saat tertentu saja misalnya Tuhan Yesus bilang sama murid-murid pergilah beritakan injil janganlah jangan berbelok ke tanah orang Samaria pergilah kepada domba-domba yang gila dari Israel jadi penggilan penginjil hanya untuk orang Israel tidak boleh kepada bangsa Samaria kalau kita takdir begitu nah besok Tuhan yang bilang jadikan semua bangsa murid-murid kamu akan jadi saksi Samari Jerusalem Judea Samaria berarti perintah untuk jangan berbelok ke tanah orang Samaria hanya untuk kali itu saja kalau kamu mau pergi penginjilan jangan bawa bekal nah kalau begitu sekarang kita pergi ke pulau sumau tidak usah bawa bekal atau apa mati kelpang di jalan tidak perintah itu untuk murid-murid saat itu saja lain berikut kali berikut dia bawa jadi kita ini cara menafsir Alkitab karena kita mesti periksa ayat itu ditujukan pada siapa sebenarnya karena tidak semua kita anggap oh kalau begitu apa saja yang tertulis itu bagi kita kalau kita tidak memahami ini penafsiran kita kacau dan saudara disinilah kesalahan dia ambil seadanya ayat sebanyak-banyaknya ayat yang bicara Tuhan jadi kasih keseluhan kasih kesehatan kasih berkat lalu dia telat dan mutlah kepada kita semua tanpa memperhatikan ayat itu pada awalnya ditujukan pada siapa sekarang saya tunjukkan ayat yang dia kasih tadi keluaran 15 abdu' firmannya jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan alamu melakukan apa yang benar di matanya memasang telinga kepada perintah-perintahnya tetap mengikuti segala ketetapannya maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun ada lanjutan yang kutimpahkan kepada orang Mesir kalau begitu adanya kata-kata yang kutimpahkan kepada Mesir ini menunjukkan janji ini untuk orang Israel Israel saja ulangan 7.15 Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu tidak akan ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir kalau ini berkaitan dengan Mesir ini berarti janjinya untuk Israel saja karena itu adalah salah kalau ayat-ayat yang memang hanya untuk Israel diangkat lalu diterapkan kepada semua orang Kristen segala zaman ini menunjukkan dia tidak memahami menafsir Alkitab dengan benar bagaimana Ruh Kudus ajar dia seperti ini ini prinsip pertama sekarang prinsip kedua prinsip kedua di dalam menafsir Alkitab adalah kita harus memperhatikan situasi dimana satu perintah satu janji atau satu larangan diberikan situasinya mesti diperhatikan pada waktu itu kalau kita tidak perhatikan nanti rumit kalau diterapkan sekarang kacau saudara lihat ya kalau saudara baca di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang mengatakan seperti ini yang misalnya begini perempuan-perempuan aku larang bicara di dalam pertemuan jemaah kalau ada pertanyaan tanya suatu di rumah sebab tidak sopan kalau perempuan bicara dalam pertemuan jemaah ada gereja-gereja yang ambil terapa naik itu sekarang lalu mereka melarang ada pendeta perempuan melarang ada majelis perempuan jangankan majelis maju pengumuman pun tidak boleh perempuan mengapa? karena ayat itu mengatakan tidak sopan perempuan bicara di hadapan jemaah bertanya pun tidak bisa tanya suami di rumah baik kalau suami rajin greg kalau suami pemobol susah sudah ya ayat itu harus dicek dulu situasinya pada waktu itu bagaimana itu di Korintus di Korintus itu Korintus terkenal dengan pelacuran bakti di salah satu Dewinya di dalam di bukit puncak bukit Dewinya nama Dewi Diana di puncak bukit Heropolis disitu ada satu kuil disana kuil Dewi Diana dan disanalah ada seribu pelacur ada disana dan saudara-saudara pelacur-pelacurnya adalah pelacur bakti apa artinya pelacur bakti tidak perlu banyak free nah lalu mengapa dianggap sebagai bakti karena orang Korintus percaya kesuburan tanah Korintus itu bergantung kalau Dewa dan Dewi mau berhubungan seks kalau Dewa sama Dewi berhubungan seks pasti Korintus subuh karena itu disitu disediakan seribu pelacur tujuannya apa pada hari layar tertentu diadakan melacur rame-rame di depan kuil Dewi kenapa karena Dewa dan Dewi ini kalau mereka hubungan seks berguna untuk Korintus tapi mereka sering tidak mau berhubungan seks karena itu perlu dirangsang bagaimana dirangsang diadakanlah pesta seks di sana di antara kuil-kuil Dewi Diana supaya Dewi akan melihat itu terpengaruh dan mau kawin sama Dewa suburlah Korintus nah salah satu syarat persyaratan ada seribu pelacur di sana salah satu persyaratan di sana adalah laki-laki boleh masuk di sana tapi tidak boleh bicara itu situasinya dia perempuan yang beroperasi di sana mereka yang urus semua tidak boleh ada yang di sana nah dalam kondisi seperti itu gereja Kristen muncul di sana lalu ada banyak perempuan pelacur bakti yang bertobat masuk jadi ke gereja nah waktu mereka sudah pindah di gereja mereka mau atur semua mereka lupa bahwa ini gereja bukan kuil Dewi Diana maka terjadilah kekacauan bagi laki-laki mau omong mereka yang atur semua terjadilah kekacauan di dalam gereja lalu Paulus tahu perempuan-perempuan aku larang bisa di dalam pertemuan jemaat kalau di kuil kalian bicara laki-laki diam kalau di gereja laki-laki bicara kau diam itu situasinya maka ayah itu keluar nah persoalannya adalah kita menghadapi situasi begitu atau tidak kalau kita tidak menghadapi situasi begitu kenapa kita larang perempuan bicara tuh perempuan yang kita larang bicara juga bukan mantan pelacur dia pun biarpun mantan pelacur bukan mantan pelacur dari kuil Dewi di atas sebenarnya ada masalah nah ada ayat-ayat Alkitab yang bunyinya aneh-aneh itu harus diseliti situasinya bagaimana saudara kalau baca 1 Korintus pasal 7 saudara akan merasa aneh kenapa karena disana Paulusnya olah-olah mempunyai pandangan yang pesimis terhadap pernikahan saya kasih kutip ayatnya ya 1 Korintus pasal 7 mulai ayat 6 dan seterusnya saya loncati beberapa ayat aku berpendapat mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya tetap lu punya kondisi bagaimana sekarang tetap begitu adakah engkau terikat pada seorang perempuan maksudnya lagi pacaran janganlah engkau mengusahakan perceraian kalau sudah pacaran jangan putus tetap begitu adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan tidak punya pacar janganlah engkau mencari seseorang jadi kalau lu jomblo sekarang jomblo sudah tetap begitu tidak usah cari-cari lagi ayat 28 tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa dan kalau seorang gadis kawin ia tidak berbuat dosa kalau mau kawin juga tidak dosa tapi orang-orang yang demikian yang kawin itu akan ditimpa kesusahan badannya lu kalau kawin susah dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu ayat 29 saudara-saudara inilah yang aku maksudkan yaitu waktu telah singkat karena itu di dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri kalau ada bapak-bapak disini tolong garis bawah ini ayat ayat 3 tetapi jika seorang menyangkat bahwa dia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya ini kalau orang pacaran kalau dia merasa menyangkat dia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya jika gadisnya telah bertambah tua dan dia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin karena pacaran sudah lama umur makin tambah kalau rasa mau kawin ya sudah baiklah mereka kawin kalau ia menghindakinya hal itu bukan dosa mau kawin tidak dosa ayat 37 tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa berbuat demikian benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya dia berbuat baik jadi kalau kamu tidak kawin pacar saudara kamu berbuat baik ayat 38 ini kuncinya jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik sekarang saya tanya saudara dia masih muda mau yang baik atau yang lebih baik kalau begini ya sekolah minggu akan habis nah kalau kita baca ayat ini saya dirasakan rumit ini bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan kita dalam kasus-kasus seperti ini kita harus memperhatikan si kondisian itu bagaimana sampai keluar ayat ini nah saya jelaskan sikonnya begini padahal saya tadi ada kasih garis bawahi beberapa kata mengingat waktu darurat sekarang ini atau juga waktu telah singkat apa maksudnya itu butuh penjelasan panjang lebar tapi intinya begini bahwa pada masa itu gereja Kristen dihadapi menghadapi penganiayaan besar dan ada banyak orang Kristen mutat menyangkal imannya kenapa mereka menyangkal imannya apakah tidak kuat imannya bukan mereka itu kuat iman tapi mereka mutat gara-gara keluarga kenapa misalnya ini Pak Semi sama Ibu Diri ini orang beriman laut datang beriman beriman ini atau Pak Semi saja Ibu Diri tidur seduluh Pak beriman beriman menyangkal Yesus tidak kalau begitu potong tangannya potong saja saya tidak beriman saya tetap beriman pada Yesus potong tangannya masih tetap beriman kalau begitu potong lagi kakinya tetap beriman tetap wah ini orang ini dibikin bagaimana juga tetap beriman setelah itu dipikir-pikir lihat atau dia kami ya sama siapa sama Diri atau sudah punya anak ada nama siapa nama Melati mana itu anak sini anak baru umur berapa bulan kamu tetap percaya Yesus percaya kalau begitu bawa tangan kita tarik kukunya si Melati masih percaya Yesus kalau kamu percaya habisi anak kalau tarik kuku saya kenapa tapi jangan tarik anak saya potong tangan saya boleh cungkil mata saya boleh tapi jangan cungkil mata kalau mau cungkil mata saya ya sudah kalau begitu saya ya sudah saya minyakkan Yesus saja asol jangan rabat-rabat jangan bikin apa-apa anak saya maka murtablah dia gara-gara punya anak kenapa kami punya anak karena kami bagaimana supaya tidak punya anak jangan kawit bagaimana supaya tidak kawit tetaplah dalam tetaplah dalam keadaanmu sekarang kalau jomblo-jomblo saya supaya apa supaya kalau penganiayaan datang keputusannya hanya bergantung dirimu mau mati-mati tapi tidak dipengaruhi oleh keluarga tidak dipengaruhi oleh istri atau oleh anak-anak karena situasi itulah makra sekarang Paulus bilang kalau mau kawin juga ya terserah lah tapi itu tidak berdosa juga tapi kamu akan mendapat kesusahan karena itu aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan ini jadi ya kalau mau kawin kawin lah itu berbuat baik tapi yang tidak kawin itu berbuat lebih baik nah situasinya seperti itu nah kalau sekarang kita tidak menghadapi situasi seperti itu lalu akhirnya diterapkan habislah kita nah ini hermenetik mengajarkan kita seperti ini situasi khusus ayat-ayat itu muncul dalam situasi khusus ini kan alkitabnya kan bukan turun dari langit dia ditulis dalam satu konteks kebudayaan atau konteks lokal tertentu dengan pergumulannya pada saat itu tapi karena ada kebenaran rohani di dalamnya maka itu juga diberikan kepada kita tapi konteks lokalnya harus diperhatikan nah saya juga kasih contoh lain misalnya dalam perjanjian lama saudara bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju tanah-kanaan 40 tahun lamanya dan Tuhan buat perkara ajaib buat mereka ulangan 29 ayat 5 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang burun pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu kasutmu tidak akan menjadi rusak di kakinmu sendal tidak rusak baju tidak rusak berapa tahun 40 tahun itu situasi khusus jangan mengharapkan ikutkan dari sekarang coba bayangkan saya ini belum umur 40 tapi apakah saya bisa bertahan dengan baju waktu saya umur 2 tahun dan sekarang itu saya pakai baju atau baju pakai saya nah jadi selanjutnya ayat ini itu situasinya khusus kita tidak boleh ambil ayat ini lalu terapkan kalau Tuhan bisa memberkati bahasa Israel batu tidak rusak 40 tahun sambal tidak rusak 40 tahun mengapa ini tidak namun dia pasirnya benih ini seperti itu mencomot ayat dari sana tidak tahu konteksnya apa pada waktu itu tidak mengerti situasi khususnya apa tapi diterapkan untuk kita sekarang itulah sebabnya lihat ulangan 34 ayat 7 tadi dia bilang kalau Musa bisa hidup sehat kenapa anda tidak ulangan 34 ayat 7 Musa berumur 120 tahun ketika dia mati matanya belum kabur kekuatannya belum hilang Musa 120 tahun mata belum kabur kenapa karena kalau mata kabur bagaimana pimpin ini bangsa jadi dia akan harus pimpin ini bangsa yang keras kepala nah Tuhan kasih mata yang tajam untuk situasi khusus itu kalau bagaimana dia mengadili ini bangsa Israel setelah itu dia kekir banget lusak jadi Tuhan kasih situasi khusus selama 120 tahun mata tetap hilang tapi itu tidak bisa diberlakukan bahwa kalau Musa seperti itu semua orang Kristen mesti seperti itu juga Joshua dalam Joshua 10 tadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini pada waktu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatan pada waktu itu demikian kekuatan sekarang Tuhan memang kasih kekuatannya Kaleb stabil untuk apa untuk berperang dan untuk keluar masuk karena Kaleb ini jejara untuk peperangan selama diperjalanan Israel menghadapi peperangan dengan banyak balsa Tuhan Tuhan mesti kasih mereka kekuatan kalau pas mau berang pas mau lari berang Tau-tau kalian bilang aduh asap urat aduh asap urat jadi Tuhan kasih kekuatan di atas kenapa karena situasi khusus seperti itu nah kalau hal-hal yang situasi khusus seperti ini diambil tanpa praktika itu diterapkan suruh kita semua harus seperti itu kalau Musa bisa kenapa kita tidak kalau Yosua bisa kenapa kita tidak itu ngau orang tidak memahami bagaimana menafsir Alkitab dengan baik ini butuh belajar tidak hanya berdoa-berdoa saja harus jadi pintar tidak tidak hanya menyanyi-nyanyi di persetuan Kepang Yesus kembang Kepang Yesus jadi pintar tidak ini mesti belajar Kepang Yesus kembali prinsip ketiga diram tafsir Alkitab prinsip ketiga dalam tafsir Alkitab adalah kita harus perhatikan konteks ayat yang hendak di tafsir yang dimaksudkan dengan konteks ayat itu adalah ayat sebelumnya atau sesudahnya atau dua-dua sebelum dan sesudahnya jadi misalnya mau tafsir ayat 15 kita mesti perhatikan 14, 13, 12 11 bilang apa, 16, 17, 18 bilang apa biasanya arti ayat itu terkait dengan jalan ceritanya nah ini penting sekali banyak kali orang yang membuat kesalahan penafsiran adalah karena comok air saja lalu diterapkan seenaknya sendiri tanpa perhatikan konteksnya itu bicara apa ada orang-orang tertentu yang untuk mendorong atau pendeta tertentu untuk mendorong jamaat beri persembahan mereka lalu kutip Lukas 6 ayat 38 bahkan Lukas 6 ayat 38 saya pernah hadir satu gereja itu dicetak di amplop persembahan Lukas 6 ayat 38 bunyinya berilah dan kamu akan diberi satu takalan yang baik yang dipadarkan yang digoncang yang tumpah keluar dan yang dicurahkan ke dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu nah ini diterapkan pada persembahan berilah maka kamu akan diberi beri persembahan kamu akan diberi sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu kalau kamu kasih persembahan sedikit Tuhan akan berkati kau sedikit kalau saudara kasih persembahan sedang Tuhan kasih kau juga sedang-sedang tapi kalau saudara kasih persembahan banyak Tuhan akan kasih kau banyak kalau saudara kasih persembahan lebih banyak lagi Tuhan akan berkati lebih banyak kasih sebanyak-banyaknya Tuhan akan kasih kau sebanyak-banyak Kenapa? Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan padamu Nah ayat ini dicuplik Lalu ditaksir begitu Tapi mustinya perhatikan konteksnya Ini ayat 38 Lihat musik ayat 37-nya bilang apa? Nah ayat 37-nya mengatakan begini Jangan kamu menhakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Jangan kamu menghukum Maka kamu pun tidak akan dihukum Ampunilah Dan kamu akan diampuni Berilah Maka kamu akan diberi Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan padamu Jadi bicara apa? Persembahan? Tidak Bicara hal menghakimi Menghukum Mengampuni Berilah Maka akan diberikan Kamu akan diberi Berilah penghakiman Kamu akan dihakimi Berilah penghukuman Kamu akan dihukum Berilah pengampunan Kamu akan diampuni Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan padamu Kalau kamu banyak mengampuni Kamu akan banyak diampuni Kalau kamu sedikit mengampuni, kamu sedikit diampuni Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan padamu Itu maksud ayatnya Tapi karena ayat 38 dicuprik, lalu masukkan persembahan Ayatnya jadi salah artinya Jadi ini prinsip, setiap kali baca ayat, itu harus selalu perhatikan Ini penting sekali Musim pemilu begini, ada banyak orang kutip ayat seenaknya sendiri Deni mendukung capresnya Pakai ayat Ada orang yang kutip ayat Tidak baik manusia itu seorang diri Dalam kurung satu Aku akan menjadikan penolong bagi dia Jadi ada dua, salam dua jari Apa hubungannya ayat itu dengan Jokowi? Yang lain lagi bilang, ingat Satu itu penting Kenapa? Tidak baik orang Israel Tuhan itu adalah satu Tidak usah melakukan empat dengan bravo Dulu saya lupa ya, pemilu kapan itu ya Ada partai satu disini, satu disini Yang satu di tengah Lalu yang ini kutip ayat Janganlah engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan Supaya engkau beruntung dan lurus jalan Nah itu ayat dikutip Saya dapat kirim antara orang Ingat pak Ibadah nomor satu Tapi presiden nomor dua Makanya musim begini Segala hal pun dihalalkan Nah sudah Jadi harus perhatikan ayatnya itu konteksnya apa Nah sekarang sudah tadi Benihin mengutip Ya saya untuk mendukung bahwa Tuhan dalam membayar dosa kita di kayu salib Lalu dia kutip ya saya 53 dan 4 Tetapi sesungguhnya Penyakit kitalah yang ditanggungnya Lalu nanti di ayat berikutnya Oleh bilur-bilurnya Kamu disembuh Disembuhkan Penyakit kita ditanggungnya Juga satu petus dua 24 Oleh bilur-bilurnya Kamu sembuh Benihin pakai dua ayat ini Tapi kita mesti lihat Ayat ini bicara apa Ya Ini nubuatan tentang Yesus Penderitaan hamba Tuhan Yesus akan menderita Sekarang Waktu dia bilang Penyakit kita yang ditanggung Maksudnya penyakit apa Coba perhatikan Yesaya 53 dan 56 Tetapi dia tertikam oleh karena Dan merontakan kita Dia diremukan oleh karena Kejahatan kita Dan jarang yang mendatangkan Keselamatan baik kita Ditimpahkan kepadanya Oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat Seperti domba Masing-masing mengambil jalannya sendiri Tapi Tuhan menimpahkan kepadanya Kejahatan kita sekalian Dia telah memikul dosa kita Dia telah memikul penyakit kita Penyakit kita lah Yang ditanggungnya Apakah itu serup Apakah itu mah Apakah itu kanker Apakah itu jantung Apakah itu liver Bukan Penyakit disini adalah Kejahatan kita Penyakit ini adalah Pemberontakan kita Penyakit ini adalah Keselatan kita Berarti penyakit ini adalah Penyakit rohani Bukan penyakit jasmani Hal yang sama Juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 itu Di dalam Di bawah Dibilang oleh Bilur-bilurnya Kamu sembuh Tapi sembuh dari apa Dia di atas Dia sendiri telah memikul Dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salib Supaya kita telah mati Terhadap dosa Oleh bilur-bilurnya Kita sembuh Bilur-bilur Menyembuhkan kita Dari apa Dari sakit apa Bukan sakit jasmani Tapi penyakit rohani Yaitu dosa Kejahatan Pemberontakan Dan kesesatan kita Kita sembuh Dari sakit seperti itu Kuhilan buta Bercelang Olehnya Kusembuh Saya sembuh dari apa Waktu Fanny Cross Dia bikin lagu itu Dia tidak berpikir Sembuh dari sakit Sembuh dari butanya Dia Tidak Kuhilan buta Bercelang Olehnya Kusembuh Sakit itu Dia sembuh Sembuh secara rohani Itu yang dimaksudkan Dengan ayat itu Tapi Benihim Tidak perhatikan Konteks ayat itu Lalu akhirnya Diarahkan kepada hal Kesembuhan jasmani Kesembuhan dari penyakit Ini salah Tapi ada problem Sudah Kalau memang itu Ayat Maksudnya Sakit rohani Bukan jasmani Bagaimana dengan Majus 8 Ayat 16 17 Menjelang malam Dibawalah kepada Yesus Banyak orang yang Kerasukan setan Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu Dan menyembuhkan Orang-orang yang Menderita sakit Ini sakit jasmani Lalu ayat 17 Hal itu terjadi Supaya genaklah firman Yang disampaikan oleh Nabi saya Dialah yang memikul Kelemahan kita Dan menangguh Penyakit kita Lah ini kan berkaitan Kesembuhan jasmani Kalau begitu Apakah ini itu Memang bicara Kesembuhan jasmani Tidak Terus apa maksudnya Saya kutip kata-kata Bapak Budi Asali Bapak Budi Asali Saya meratakan Yesus memang sering melakukan Mujisat Karena dia Hendak mengajar sesuatu Contoh Dia mencelikan mata orang Buta dalam Yohanes 9 Untuk menunjukkan dirinya Sebagai terang dunia Yohanes 5 Dia membangkitkan Sebagai penyembuh Penyakit rohani Atau dosa Karena itulah Matthew selalu memutip Yesaya 53 Dan mengatakan Ayat itu tergenapi Saat itu Itu maksudnya Jadi memang ayat itu Sama sekali Tidak ada urusan Dengan penyakit jasmani Tapi penyakit rohani Kalau Bini Hing kutip Dua ayat itu Maka Bini Hing melakukan Kesalahan Yakni menafsirkan Ayat Lepas dari konteksnya Itu prinsip ketiga Di dalam penafsir Prinsip keempat Prinsip keempat Di dalam penafsir Alkitab adalah Kita tidak boleh Menafsirkan satu ayat Sehingga menjadi bertentangan Dengan ayat-ayat lain Mengapa? Ini Alkitab ini kan firman Firman Allah Kalau firman Allah Misalnya di Masmur Dia tidak bisa bertentangan Dengan firman Allah Di Matius Karena kalau di Masmur Bilang begini Di Matius bilang begini Nah Tabrakan Bagaimana Allah bisa bicara Di sini yang lain Di sini yang lain Tidak Karena itu Kalau memang Alkitab firman Allah Waktu kita menafsirkan Ayat ini Tidak boleh tabrakan Dengan sini Karena ini firman Ini firman juga Maka Prinsip tafsir Alkitab Allah Satu ayat Tidak boleh ditafsir Menabrak Ayat-ayat yang lain Itu prinsipnya Nah sekarang sudah Bini Hing Memakai Ayat-ayat tertentu Lalu menafsirkan Orang yang percaya Tidak bisa pakai Orang percaya Pasti sembuh Sekarang sudah Waktu dia menafsirkan Demikian dari Ayat-ayat tertentu Dia memperhatikan Ayat-ayat lain Atau tidak Saya melihat Bahwa disinilah Kesalahan dia juga Adalah bahwa Dia menafsirkan Ayat-ayat tertentu Sampai akhirnya Menabrak Begitu banyak ayat Dia tidak memperhatikan Ayat-ayat lain Yang berkentang Dengan tafsirannya itu Dia bilang Orang yang percaya Tidak bisa satu Yaakob Itu orang percaya Tidak Abraham Isaac Yaakob Para patria Orang Israel Orang beriman Tapi lihat Kejadian 48 S1 Sesudah itu Ada orang mengatakan Kepada Yusuf Ayahmu sakit Badi Yaakob sakit Yaakob orang beriman Kalau menurut Benihir Tidak Ayub Ayub ini orang beriman Di dalam ayat 1 ayat 1 Dikatakan dia saleh Jujur Takut akan Tuhan Tapi di dalam ayat 2 ayat 7 dan 8 Kemudian Iblis pergi Dari hadapan Tuhan Ditimpakannya Ayub Dengan barah yang busuk Dari kelapa kakinya Sampai ke batu kepalanya Lalu Ayub menyambil sekeping beli Untuk menggaruk-garuk badannya Sambil duduk di tengah-tengah Sakit Orang beriman Menurut teorinya Benihir Ini bukan orang beriman Tapi Alkitab bilang Ayub Orang beriman Hizkiyah Orang beriman Sakit 2 ayat 1 Pada hari-hari itu Hizkiyah jatuh sakit Dan hampir mati Sakit dan hampir mati Dia bilang Kalau roh Allah ada dalam diri kita Tidak mungkin sakit Penyakit tidak bertahan di hadilat Tuhan Sekarang siapakah yang pernah meragukan Bahwa Elisa ada roh Allah Dia dapat roh Dua kali lipat Waktu Elia naik ke surga Ini orang yang dilengkapi dengan Kuasa mujizat Luar biasa Elisa ini Dia sakit 2 Raja Laja 3.13 Ketika Elisa memberi tersakit Yang menyebabkan Kematiannya Menurut teori bin Hin Ini bukan orang beriman Paulus Siapa meragukan iman Paulus Siapa menyangkali dalam diri Paulus Ada roh Allah Tapi apakah Paulus selalu sehat Tidak Dia sendiri bersaksi ada duri Dalam dagingnya 2.12 ayat 7 Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa Maka aku diberi satu duri Di dalam dagingku Yaitu seorang putusan iblis Yang menggocok aku Supaya aku jangan meninggikan diri Ada duri dalam daging Paulus Apa artinya duri dalam daging Paulus Lihat ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya Jadi di dalam diri Paulusnya ada sakit Sakit apa? Ada yang mengatakan Paulus sakit ayat Tapi dua orang Yaitu Tertulian dan Joromi Mengatakan bahwa Paulus menderita Semacam sakit kepala tertentu Tapi banyak penafsir Mayoritas penafsir Lebih Berpandangan Paulus ini punya sakit mata Yang menyebabkan sakit kepala juga Dari mana mereka Menduga Bahwa ini sakit mata Coba lihat Galatia 4 E13 Kamu tahu Aku pertama kali telah memberitakan unjil Padamu oleh karena aku sakit pada tubuhku Paulus ini sakit Sakit apa? Belum jelas Tapi kelihatannya sakit ini agak Apa ya? Mungkin agak mencici Kan atau bagaimana ya? Sampai dia Harusnya sakitnya itu membuat orang sukar terima dia Tapi dia bersyukur bahwa orang Galatia pernah terima dia Dengan baik Galatia 3 1 ayat setelah itu Ayat 14 Jadi Aku sakit pada tubuhku Ayat 13 Ayat 14 Sungguh pun demikian Keadaan tubuhku itu Sakitku itu Yang merupakan pencobaan bagi kamu Namun kamu tidak menanggapnya sebagai sesuatu yang hina Dan yang menjijikan Tapi kamu telah menyambut aku Sama seperti menyambut seorang malaikat Allah Malahkan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri Saya ini sakit Tapi biarpun keadaan saya begitu Kamu tidak merasa hina terima saya Kamu tidak merasa jijik terima saya Kamu malah menyambut saya seperti malaikat Atau bahkan seperti Tuhan Sakit apa ini? Gara-gara ayat ini Ada orang menganggap Paulus sakit ayat Mengapa sakit ayat? Karena dia sakit ini Tapi kelihatannya sakitnya itu kambuhan Mengapa? Karena kalau dia sakit permanen Dia tidak bisa dalam pelayanan Tapi ini masih bisa pelayanan Tapi sakit ini membuat orang merasa jijik pada dia Nah lalu ada yang bilang Ayat ini sakit ayat Tapi saudara Satu ayat setelah itu Dibilang begini Paulus bilang Setelah umum tentang sakitnya itu Betapa bahagianya kamu pada waktu itu Menyambut aku Sama seperti malaikat Sama seperti Tuhan Dan sekarang Dimanakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu Bahwa jika mungkin Kamu telah mencungkil matamu Dan memberikannya kepadaku Aku sakit pada tubuhku Tapi kamu tidak menganggap hina Tidak jijik Aku salut sama kamu Kalau bisa Kamu cungkil matamu Dan berikan padaku Kalau Paulus ada mata Atau matanya baik-baik Kenapa dia mesti omum begini? Terus di akhir suratnya Pada jemaat Galatia Paulus menulis begini Dalam Galatia 6-11 Lihatlah Bagaimana besarnya Huruf-huruf Yang kutuliskan padamu Dengan tanganku sendiri Jadi Paulus menulis surat Galatia ini Yang lihatlah aku tulis Huruf dengan huruf besar-besar Kenapa dia perlu tulis Dengan huruf besar? Ini bukan huruf kapital Bukan, ukurannya besar Maka banyak penafsir Mengatakan bahwa Menulis dengan huruf Yang ukurannya besar Biasanya karena Yang menulis punya problem Dengan mata Membaik membaca Maupun menulis Dan karanya Di PA kita pun Untuk orang yang kalah mata Kita kasih fotokopinya Lebih besar Karena kalah mata Nah Paulus disini Tulis yang huruf besar Kelihatan dia kalah mata Karena itu Dugaannya adalah bahwa Paulus ini Mempunyai sakit mata tertentu Yang itu menyiksa dia Nyut-nyut Seperti Duri Tusuk dalam daging Kata Yunani Yang dipakai untuk duri itu Bisa diterjemahkan duri Bisa diterjemahkan Jarum sundik Atau bor Jadi sakit sekali Paulus sakit Tapi Barclay Memberikan kemungkinan lain Barclay mengatakan begitu Dan Barclay Ini yang paling mungkin Yang paling mungkin Ialah Paulus menderita Serangan-serangan kronis Dari penyakit malaria Yang dahat Yang mewawah Di pantai timur Mediterania Para penduduk asli daerah tersebut Jika mereka Hendak melukai musuh Mereka berdoa kepada para dewa agar musuh mereka itu dibakar oleh panasnya penyakit ini Orang yang menderita penyakit tersebut Melukiskan rasa pusing yang hebat Ibarat jeruci panas Membalat Menusuk sampai ke dahi Yang lain mengatakan bahwa penyakit itu ibarat Kelasnya putaran borong Seorang dokter gigi Dan mengatakan ketika sakit giginya menjadi makin parah Sakitnya mencapai puncak kesabaran manusia Dalam arti yang sebenarnya Penyakit itu lain digambarkan seperti Duri di dalam daging Bahkan sebuah pencang di dalam daging Orang yang sabar menghadapi penyakit macam penderitaan Harus menghadapi penyakit hebat Seperti ini setiap waktu Yang mana Kita bukan urusan itu Tapi yang manapun paksirannya benar Paulus jelas sakit Menderitaan luar biasa Ada duri di dalam dagingnya Entah itu sakit mata Atau sakit malaria kronis Pokoknya itu membuat Paulus menderita sakit Menurut teori Benihin Paulus harusnya bukan orang berimu Epaproditus Siapa Epaproditus ini Epaproditus adalah majelis jemaat Filipi Paulus pernah melayani Filipi Berita kalian punya disana Gereja Filipi bertukung Paulus terus perjalanan pelayanan Paulusnya masuk penjara Jemaat Filipi mendengar Paulus masuk penjara Mereka begitu mengasihi Paulus karena itu mereka kirim bantuan Tapi kirim bantuan Paulus di penjara tapi penjara rumah Boleh tinggal dengan orang lain Karena itu maka jemaat Filipi kirim sumbangan melalui seorang majelis namanya Epaproditus Sekalian suruh Epaproditus tinggal bersama Paulus di penjara rumah dan rawat Paulus disana Maka Epaproditus ini pergi Nah suruh saudara Pada waktu itu Epaproditus kesana Dia melayani Paulus Dia pasti orang beriman Tapi dia sakit Filipi 2 ayat 26 27 Karena itu sangat rindu Karena ia sangat rindu Ianya anak Epaproditus Sangat rindu kepada kamu Jemaat Filipi sekalian Dan susah juga hatinya Sebab kamu mendengar bahwa dia sakit Memang benar Dia sakit dan nyaris mati Orang beriman Sakit nyaris mati Orang layani Tuhan Timotius Muridnya Paulus Anah rohaninya Paulus Dia pasti orang beriman Tapi lihat Waktu dia Apa yang terjadi dengan dia 1 Timotius 5 ayat 23 Ini nasihat Paulus 4 Timotius Janganlah kamu Jangan lagi minum air saja Melainkan tambahkanlah anggur sedikit Berhubung pencernaanmu terganggu Dan tubuhmu sering lemah Ayat ini dalam bahasnya Seti hari Jangan lagi minum air saja Minum juga sedikit anggur Untuk menolong pencernaanmu Sebab engkau sering sakit-sakit Kira-kira sakit apa? Timotius Mungkin sakit mati Sering-sering mati Orang beriman? Beriman Sakit? Sakit Berapa banyak sakit? Sering Menurut Benihin Ini bukan orang beriman Trofimus adalah seorang Rekan pelayanan Rasul Paulus Tapi Apa yang terjadi dengan dia? Paulus menulis 2 Timotius 4 ayat 20 Elastus tinggal di Korintus Trofimus kutinggalkan Dalam keadaan sakit Di Melitus Berarti orang beriman juga Sakit Dari semua contoh ini Saudara Terlihat bahwa Orang bertanya yang sungguh-sungguh pun Bisa anggur disakit Lalu bagaimana Benihin mengajarkan Orang yang percaya Tidak akan mengerami Sakit penyakit Ajaran Benihin ini Dia menafsir satu ayat Mengabaikan ayat yang lain Dan ini membuat Ajarannya bukan ajaran Alkitab Ini hanya karangan dia saja Yang mungkin kurang baca Alkitab Benihin juga Mengatakan bahwa Pakai cerita-cerita mujizat Di dalam perjanjian baru Lalu mengatakan bahwa Orang Kristen tidak boleh Sakit Benihin lupa Bahwa Alkitab menceritakan Sejumlah kasus Dimana orang beriman sakit Tidak disembuhkan Tadi saya kasih contoh Yaakub sakit Di dalam kejadian 48 Ayat 1 Ayahmu sakit Disembuhkan Tuhan Lihat di dalam pasul Selanjutnya Terus Meninggal Lahia Yaakub orang beriman Sakit Disembuhkan Tuhan Tidak Mati malam Elisa Dua raja-raja 13-14 Elisa menerita sakit Disembuhkan Tidak Mati Paulus Sakit tadi Disembuhkan Tuhan Lihat Ayat selanjutnya 20-12 79 Dan supaya aku Jangan meninggikan diri Karena penyataan yang luar biasa Aku diberi satu duri dalam dagingku Seorang utusan Iblis Menggocok aku Supaya aku Jangan meninggikan diri Sekarang ayat 8 Tentang hal ini Tentang duri dalam daging Tentang sakit itu Aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan Iblis itu mundur Daripadaku Tuhan jawab doanya Tidak Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukup kasih karunia ku bagimu Sebab justru Dalam kelemahanku Kuasa menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku Bermeka atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus Turun Menanggih aku Paulus doa tiga kali Tidak sembuh juga Timotius Sembuh Aneh ya 1 Timotius 5 23 tadi Paulus ini kan Bisa biasa bikin mujizat Anehnya Ternyata Timotius Paulus tidak tumpang tangan Sembuhkan dia Tapi Paulus bilang Jangan minum air saja Minum anggur juga Karena anggur itu obat Pada waktu itu Kalau sekarang minum anggur Bisa mabuk Tapi zaman itu Obat Trofimus Apakah Paulus sembuhkan? Tidak Bahkan Menurut 1 Timotius Pada 20 Paulus meninggalkan Gita-gita dan sakit Di Miletus Jadi saudara dari semua ini Ada orang-orang beriman Sungguh-sungguh Sakit Disembuhkan? Tidak Ada yang sampai mati Tuhan tidak sembuhkan Kalau kita lihat lagi di Alkitab Saudara Tuhan tidak selamanya Mau sembuhkan orang Ada kalanya Tuhan semua Yang akan tersembuhkan semua Ada kalanya Tuhan hanya sembuhkan satu saja Yang lain tidak Ketiga Tuhan tidak sembuhkan semua Lihat Lukas 5 15-16 Tapi kabar tentang Yesus Semakin jauh Tersiap Datanglah orang banyak Berbonong-bonong Kepadanya Untuk mendengar dia Dan disembuhkan dari Penyakit mereka Mereka datang untuk disembuhan Apa yang terjadi? Akan tetapi Dia mengundurkan diri Ketempat yang sunyi Dan berdoa Tuhan tidak sembuhkan Satupun Dalam Lukas 4 27 Disana dikatakan Pada zaman Nabi Elisa Banyak orang pusrah Di Israel Ada banyak Dan tidak ada Seorang pun dari mereka Yang ditarikan Selain dari penyakit Jadi ada banyak orang sakit Yang disembuhkan Satu tahun Ya Di Yohanes 5 Berapa itu ya Pada waktu Polam Bethesda Ada banyak orang sakit disitu Tuhan datang Sembuhkan berapa? Hanya satu Yaitu orang yang sudah lumpuh 38 tahun Dari situ kita lihat bahwa Tuhan bisa sembuhkan semua Kadang-kadang Tuhan Tidak sembuhkan semua Kadang-kadang Tuhan sembuhkan Satu saja Atau berapapun yang diinginkan Jadi Kesemuan itu Tergantung Tuhan Bukan tergantung kita Tapi Benihil berteriak-teriak Di gomor Bahwa semua itu Bergantung kita Kalau kita beriman Mujisat bergantung kita Sudah saya pikir-pikir Kalau mujisat bergantung kita Semua mujisat bergantung kita Kita mesti beriman Kalau mujisat terjadi Pertanyaannya adalah Tuhan buat mujisat Lazarus keluar dari kubur Sudah 4 hari Lazarus beriman Beriman di kubur Tidak Jadi saudara Hati-hati dengan berbagai macam propaganda Dari orang-orang Datanglah Hadirilah acara KKR Nikmatilah Lawatan Allah Semua sakit penyakit Pasti disembuhkan Itu iklan omong kosong Dia saya yang buat begitu Tidak mengerti Alkitab Dengan baik Itu tanggapan saya ketiga Sekarang yang keempat Tanggapan saya yang keempat Untuk Benihin Dengan semua ajaran benihin seperti ini Kita perlu bertanya Kira-kira benihin pernah sakit Atau tidak Dia bilang Pergi ke dokter Diam-diam Dan banyak penyembuh Penyembuh Rohani ini Mereka mengalami sakit Pergi ke dokter Diam-diam Saya tidak percaya Benihin lahir tahun 52 Sampai sekarang Berapa tahun 62 tahun Tidak sakit sama sekali Atau Dihitung dari dia Sejak dia Percayai Yesus Pernah flu Saya tidak percaya Tidak pernah sakit sama sekali Tapi saya dapat Beberapa data ini Dari satu website Misalnya dikatakan Demikian Dia Diani ala Benihin Dia sesumbar Bahwa dia punya Urapan yang unggul Dan bahkan mengklaim Dia sang Mesias kecil Dan ala kecil Yang menjamin Kesehatannya Dia bahkan diberitahu Tuhan akan hidup Sampai berusia 96 tahun Kita tentu Akan melihat bukti Apakah usianya Akan sepanjang itu Atau tidak Terus Pada tanggal 26 Mei 1983 Benihin Istrinya Susangihin Pilot Copilot Dan dua orang penumpang Lepas landas Menuju Orlando, Florida Sesudahin Mengadakan suatu ibadah religius Di Naples, Amerika Serikat 20 menit Sebelum mendarat Di landasan pacu Orlando Pesawat terbang Mengalami gangguan mesin Tapi berhasil mendarat Menaprak beberapa batang pohon Meluncur ke dalam satu lapangan Dekat landasan pacu Dan terbalik Kenam penumpang terluka Dirawat di rumah sakit Hin terluka di kepala Dan lukanya paling parah Orang Kalau orang beriman Malah petaka Tidak akan dekat Hin Pesawat Sampai terbalik Jadi menurut teori dia sendiri Mestinya dia bukan orang beriman Memang Dia bilang bahwa Tuhan sudah bicara pada dia Dia akan mati Umur 96 tahun Itu berarti Dia akan mati Menurut nubuatannya Tahun 2048 Masih 34 tahun lalu Kita akan lihat Dua hal Kalau kita hidup Masih hidup pada saat itu Atau saudara Ada yang masih hidup Dengar ini baik-baik Cek Dia mati tahun berapa Kedua Sisa 34 tahun ini Dia akan alami sakit atau tidak Celaka atau tidak Dan juga sakit-sakit kecil Dan lain sebagainya Jadi dari apa yang sudah saya ajarkan ini Alkitab tidak pernah mengajarkan Orang percaya Mesti sembuh Total Sempurna Tidak Bahkan Tuhan bisa izinkan Sakit penyakit Bahkan sakit yang tidak sembuh-sembuh Tuhan bisa izinkan Kenapa Tuhan izinkan Mungkin seperti Paulus Supaya di dalam kelemahan kitalah Kuasa Tuhan Menjadi sempurna Ini ajaran tentang sakit-penyakit Sekarang Berikut Ajaran tentang Praktek penyembuhan Ilahi Benny Hinnman Klein Dia telah menyembuhkan Ribuan orang Yang sakit Melalui KKR KKR Dia Tapi juga Saya baca banyak informasi Banyak juga yang mengatakan bahwa Ini semua tipuan Tapi saudara sebelum kita bahas itu Saya perlu beritahu saudara bahwa Kesembuhan itu Memang ada tiga macam Ada kesembuhan biasa Itu sakit minum obat Istirahat Minum vitamin Sembuh Itu sembuh biasa Kedua adalah Kesembuhan psikologi Psikologi itu penyakit yang disebabkan Karena psikis Kalau psikisnya disentuh Dia sembuh Hati yang gembira Adalah Pobat Ya kan Nah jadi kalau hatinya gembira Sehat ya Pas hatinya susah Dia sakit Pas nembak ditolak Sakit Diterima Sembuh Nah itu Faktor psikologis Ya Tapi penyakit-penyakit tertentu Yang bukan psikologis Tidak bisa Misalnya tulang patah Kalau tulang patah hati yang gembira Karena mungkin dia gembira Sampai bagaimana Tulang tidak akan sambung Jadi kesembuhan psikologis Hanya penyakit Yang berkaitan Dengan psikologis Berikut adalah Kesembuhan adikodrat Supranatural Kalau sudah masuk Supranatural Ada dua Setan bisa Tuhan bisa Nah kita akan mendengar Kira-kira Kesembuhan ilahi Kesembuhan biasa Atau psikis Bagaimana Dokter Bobby Akan sampaikan Buat kita Kita kasih kesembuhan Pak Bobby Sampaikan Masih kuat Masih kuat Saya sambung sedikit saja Supaya kita punya Persepsi yang Cukup lengkap Tentang penyakit dan penyembuhan Ya Hampir semua kampanye KKR itu Mereka selalu pakai Tema-tema yang Tadi Pak Essel sudah sebutkan Sangat menarik Itu mereka pakai konsultan Untuk membuat tema-tema itu Kalau temanya Benihin itu Anda ingin sembuh Itu Satu dua kata Tapi itu sangat dalam Ya Nah Kita perlu melihat Sekarang ya Kesembuhan Dan penyakit tadi Sudah singgung Panjang lebar Sekarang saya akan Singgung sikit Tentang kesembuhan Kesembuhan itu Seperti apa Menurut persepsi Mungkin dunia kedokteran Sebelum dunia kedokteran Berkembang Semua penyakit Itu dianggap Sebagai penyakit-penyakit Yang berhubungan Dengan hal-hal yang Supranatural Atau hal rohani lah Kutukan lah Pokoknya segala macam Bahkan sakit pusta pun Dihubungkan dengan itu Padahal sekarang Kita sudah tahu Bahwa sakit pusta itu Ada penyebabnya Ada kumannya Dan sekarang dokter Bisa menyembuhkan sakit pusta Ya Jadi sekarang coba kita lihat Terus Ya Dokter dalam menegakkan Satu diagnosa Tentang penyakit Itu ada langkah-langkah Yang standar Semua dokter pakai standar Yang pertama Itu dokter itu akan Wawancara dengan orang yang sakit Ya Kalau orang yang sakit itu Tidak bisa bicara Akan wawancara dengan keluarganya Tanya jawab Segala macam Segala macam Lalu langkah kedua itu Baru dilakukan Pemeriksaan fisik Pada badannya Jadi mulai dari Dia lihat Apakah misalnya Ada bengkak Betul ada bengkak Atau tidak Lalu dia raba-raba Setelah lihat Semua lengkap Raba Tekan-tekan Ketok Ketok-ketok Lalu ukur Nah itu semua Itu standar Pemeriksaan Pemeriksaan Seorang dokter Kalau sudah sampai disitu Masih belum cukup Dia akan melakukan Langkah yang ketiga Itulah Pemeriksaan Penunjang Nah pemeriksaan penunjang ini Ada banyak Laboratorium Ronsen USG CT scan EKG Macem-macem Semua Sampai lengkap Kalau sudah dapat Semua itu Disusunlah Semua itu Baru dibandingkan Dengan ciri-ciri Penyakitnya Maka ditegakkanlah Satu diagnosa Kalau begitu Yang kamu alami sekarang Ini adalah Sakitnya Ini Baru Langkah berikutnya Dibuatkan Pengobatan Pengobatan itu Ada macam-macam ya Pengobatan itu Bisa Lewat tindakan operasi Bisa Non-operasi Tidak operasi Tidak operasi itu Dibagi dua Ada yang pakai Obat-obat Ada yang sama sekali Tidak pakai obat Jadi kalau dia hanya Psikologi dan sebagainya Itu tidak pakai obat Cukup dengan nasihat Nasihat, konseling Dan sebagainya Nah ini kira-kira Ini standar pendekatan Dokter Mendiakmosa penyakit Berapa minggu lalu Dua minggu lalu Atau satu minggu lalu ya Pak Esra Mengatakan Sebenarnya yang paling bagus Kalau mau fair Semua orang yang sakit Yang datang ke KKF Diperiksa dulu oleh dokter Tegakkan diagnosanya Duduk semua di depan Ini yang lumpuh Sudah betul lumpuh Lumpuhnya grade berapa Ini yang buta Butanya kiri atau kanan Betul atau tidak Baru habis itu KKR Habis KKR Periksa ulang lagi Dengan standarnya sama Sudah sembuh atau tidak Coba selain itu Nah ini kalau dia sudah diobati Itu kesembuhannya ada macam-macam Dia bisa sembuh sempurna Artinya dia kembali Seperti utuh-utuhnya kembali Ada juga yang Sembuh tidak sempurna Sudah sembuh Fungsinya semua bagus Tapi tidak sempurna Misalnya orang Tangannya hancur gitu ya Lalu dioperasi Potong tangannya buang Habis itu dia sembuh Tapi tangannya satu Sudah lada Ya tangannya patah Habis patah Sembuh Tapi bengkol tangannya Jadi dia sembuh Tapi tidak sembuh Ada yang sembuh Dengan kata tadi saya sebutkan Dan ada yang tidak sembuh Kalau tidak sembuh Ini ada dua kemungkinan Dia Menjadi cacat Dan bertambah berat Dan yang paling berat adalah Mati Slip Nah ini saya kira terus aja Nah ini saya mau jelaskan sedikit Ini ada Dikotomi Dikotomi dan seterusnya Saya tidak mau pedulikan itu Di dalam dunia kedokteran Kita mengenal ini Bahwa manusia seutuhnya itu Sebenarnya minimal Ada tiga bagian Ada yang membagi dua bagian Ada tubuh Tubuh itu yang fisik ini Ada jiwa Itu bagian dari manusia Yang tidak kelihatan Tapi dia ada Dia berfungsi Dia mengatur tubuh kita Jadi misalnya Kalau ada lucu Kenapa kamu ketawa Ya karena jiwa perintah Itu ada lucu Ketawa kamu Maka kita ketawa Ada jiwa yang mengontrol tubuh kita Jadi kalau misalnya Ayo jalan ke sana Tubuhnya jalan ke sana Tapi yang perintahkan itu jiwa Jadi ada fungsi-fungsi jiwa Makanya kalau Fungsi jiwa itu ada banyak ya Salah satu misalnya Kesadaran Kalau kita sebuah ini Sadar bagus Datang gereja Pake pakaian rapi dan sebagainya Tapi kalau jiwa terganggu Dia bisa datang gereja Kelanjang Dia merasa tidak apa-apa Itu jiwanya sedang terganggu Nah ini di kedokteran Ada jiwa ini Tapi di kita Di orang Kristen Kalau kedokteran kita Kita juga melihat bahwa Ada roh Roh itu Bagian dari tubuh kita Tapi itu Diberikan oleh Allah Saya kira kita tidak ada Waktu membahas itu Coba selanjutnya Nah kalau kita Kasih garis merah Yang pertama itu Itu tubuh dan jiwa Ini roh saya tidak persoalkan Nanti itu kita persoalkan Kesembuhan roh Atau lahir baru Itu mati Tubuh dan jiwa ini Inilah bagian Yang bisa menyerang Diserang oleh penyakit Ya kalau roh Saya jarang melihat Ada roh sakit Karena roh Allah Mungkin sakit Yang ada itu rohnya ada Atau tidak Mati atau tidak Mati atau hidup Nah tubuh dan jiwa ini Yang bisa Nah kalau kita potong disini Itulah yang kita kenal Dengan kematian Kalau yang pertama itu Kematian rohani Kalau yang kedua ini Kematian kita yang betul-betul mati Di bumi itu Coba selain Nah mujizat itu apa Tadi Pak Esra sudah sebutkannya Itu sesuatu kejadian Yang luar biasa Yang secara sederhana itu Sulit dijelaskan Sesuatu yang Sangat sulit dijelaskan Ya luar biasa gitu Nah kalau Alkitab Sudah mengatakan Mujizat yang terbesar Itu adalah kesembuhan Atau keselamatan Atau penembusan Itu mujizat yang terbesar Slide Nah Penyakit menyerang apa kita Ini tadi saya sudah jelaskan Coba slide lagi Nah ini Kesembuhan Tadi yang bagian terakhir Pak Esra sudah singgul Kalau kesembuhan yang Penyakit yang menyerang Jiwa Ini kesembuhannya Sulit diukur Orang bilang Kalau dalam ilmu Kedokteran itu psikosomatis Dia sakit-sakit mah gitu Tapi sebenarnya itu Dia ada sakit jiwa Dia ada stres gitu Jadi kalau stresnya diatasi Mahnya hilang gitu Ini sulit diukur Yang bisa kita ukur Itu adalah Kalau menyerang tubuhnya Yang bisa kita buktikan Secara kedokteran Kalau juga ada yang Sakitnya itu campuran Tubuh dan jiwa Ini juga kadang-kadang Samar-samar Makanya waktu saya lihat KKR di Gor Saya juga hadir situ Kebanyakan yang tampil ke depan Kalau saya kelompokkan itu Dalam dua kelompok besar Secara kejiwaan Dan campuran Tidak ada yang betul-betul Bisa dibuktikan secara fisik Saya kasih contoh beberapa gambar Slide Nah ini Ini kalau kita nanti Mau belajar lebih banyak Saya ambil dari perjanjian baru ya Di kitab Matius itu Semua cerita-cerita tentang Kesembuhan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Itu ada beberapa cirinya ya Itu ada misalnya Orang segala macam penyakit Ada yang orang kusta itu Dijama Ada yang cukup Diperintahkan sembuh saja Lalu ada yang lumpuh Itu ada yang lewat Iman orang lain menyembuhkan Iman kelompoknya Jadi cahanya ini Sangat banyak Kalau Coba kita lihat Nah ini saya kasih contoh Gambar kusta Kalau kusta seperti ini Langsung berubah jadi tahir Itu bagi saya Itu kesembuhan Rohanil Eh kesembuhan ilahi Yang betul-betul Jadi sesuatu yang Dokter pun dah bisa menjelaskan Tapi kalau dia Berulai kusta Kasih obat dan sembuh Kita anggap itu Sudah tidak menyisar lagi Kalau ini betul-betul Sudah tidak bisa masuk akal lagi Kalau dia bisa sembuhnya Normal Saya bayangkan mungkin Zaman itu Tuhan Yesus Orang-orang ini Seperti begini Tidak pernah dapat obat Hidup bertahun-tahun Dalam kusta Mungkin dia akan modelnya Seperti begini Orang lihat pun takut Kalau ini Sembuh Langsung jadi Tahir Jadi dia jadi Bersih Seperti kita Bahkan kalau saudara Tuhiti di Alkitab Itu banyak kesekian Mengatakan Mereka mengenal Orang ini Orang-orang kusta Yang dulu Berarti sudah ada buktinya Sebelumnya dia memang Betul kusta begini Sekarang dia sudah berubah Jadi bersih Coba selanjutnya Nah ini orang lumpuh Saudara Orang lumpuh Bahkan ada kesaksian Di Gor itu Sudah lumpuh 5 tahun Keberapa tahun Tapi tidak masuk akal Menurut saya Karena kalau dia lumpuh 5 tahun Badannya tidak bisa Seperti dia naik Di Gor itu Karena kalau dia lumpuh Dia akan jadi kecil Seperti ini Otot kita Kalau tidak dipakai Dia akan mengecil Dan syarap-syarapnya Itu akan juga Akan rusak Jadi Kalau dia bisa Langsung jalan-jalan Kakinya Saya bilang Wah besar Berotot Nah lumpuh itu Kalau lumpuh itu Seperti ini Sudah lihat Saking tidak ada Tegangannya Kakinya dilipatkan Kepala juga bisa Karena tidak ada Tegangan apa-apa Ototnya Kalau yang namanya Mujisat Saya bayangkan Angkat orang Mujisat Dia berdiri Pasti dia sudah berdiri Dan fisik Yang bisa Menopalkan tubuhnya Itu Menopalkan tubuhnya Tapi kalau Penjelasan Sudah lumpuh 5 tahun Naik di atas Badannya Seperti orang sehat Kakinya besar Itu Tidak Masa akal Ya Ini orang-orang Lumpuh ya Orang lumpuh Coba selain Nah ini Orang stroke Kalau orang stroke Ini Ini bisa dibuktikan Jadi kalau ada Orang stroke Bisa disembuhkan Ya kita harus Buktikan Betul dia sembuh Atau tidak Bisa diperiksa Slide lagi Slide Nah ini yang orang bilang Epilepsi tadi Sakit ayat Ini kita juga bisa Buktikan Sudah ada alatnya Sekarang kita bisa Buktikan Dia ada sakit ayat Sembuh atau tidak Slide Nah ini yang orang tuli Ini tuli ini Lebih luar biasa lagi Tuli ini Proses mendengarnya Ini rumit sekali Kecil sekali alatnya Saluran Kabel-kabel itu Begitu halusnya Yang menghubungkan Telinga dan otak Makanya Waktu saya baca ini Tuhan menyembuhkan Orang tuli Ada satu metode Yang di Matthew Disebutkan Tuhan menyembuhkan Dia dengan cara apa Tuhan pegang Dia punya telinga Korek-korek Dia punya telinga Begini Masuk Wah Saya pikir luar biasa Jadi Tuhan Memperbaiki Kabel-kabelnya Yang sudah rusak Karena sudah sekian tahun Sudah Jelas semua Tulang-tulangnya Sudah menyatu Semua Nah kalau dia Mau jadi dengar lagi Dia harus Diperbaharui Semua itu Nah ini yang Kalau menurut Persepsi saya Inilah yang namanya Bujisat Seperti begini Kalau yang tidak jelas Tidak bisa Coba selain Nah ini orang buta Ada kecembuhan buta Dua disitu Sayang-sayang terlalu jauh Bisa lihat Sudah kalau orang buta Lebih dari satu tahun Matanya itu Akan mengecil Bola matanya Bukan hanya mengecil Dia punya indera Penlihatan Di dalamnya itu Semua akan rusak Nah Mestinya kita lihat Betul-betul Kalau ini Mata sebelah ini Betul-betul buta Orang buta Nah kita Mata normal Seperti yang dibawa Habis penyembuhan Harus dilihat Dengan alam Betul semua Tapi harus tahu Awalnya Awalnya buta Betul atau tidak Ya slide Terus Nah ini lagi yang lebih parah Kalau orang bilang Kemarin ada tumor disembuhkan Kita saking tidak tahu Tumurnya di mana Tapi saya lihat Banyak kesembuhan ilahi Yang abal-abal Seperti model-model Begini Jarang ada berani Menyinggung-menyinggung Seperti begini Karena apa Kalau bicara tentang Tumor-tumor yang besar Banyak orang yang sudah tahu Kalau betul-betul sembuh Bisa dilihat Maka jarang ada Seperti begini Jarang ada yang berani Tampil ke depan Saya tumur di leher Misalnya Sekarang sudah sembuh Nanti tetangganya akan tahu Lu tumor dari kapan Ketung saya pernah lihat Lu tibur Jadi ini jarang Jarang terjadi Dalam KKR Seperti begini Karena ini Tidak bisa ditipu Dengan gampang Ya slide Nah ini orang mati Kalau orang mati ini Mungkin lain kali Kita bahas ya Kalau 4 hari Itu sudah rusak Semuanya Ya orang mungkin Perutnya sudah meledak Atau bagaimana Tidak pakai formalin Ya jadi itu Luar biasa ya Banyak fenomena-fenomena Jadi saya ingin Membagikan ini saja Coba slide terakhir Nah ini lagi Ini juga jarang Terjadi Ada tidak pernah dengar Orang yang kakinya Sudah diamputasi Pigi di KKR Kesembuhan Minta kakinya kembali Tidak pernah ada Cari ini Semua buku kesembuhan Karena ini dibuktikan Bisa gampang Orang gampang Buktikan Oh betul Dia itu kakinya Sudah diputus Sekarang kakinya Sudah keluar kembali Atau yang ini Seperti ini Pulang patah Kalau hal-hal Yang kayak begini Jarang Bukan saya Anti kesembuhan Bisa terjadi Tuhan bisa membuat Menjidikan Tapi Tidak gampang ditipu Kalau yang seperti ini Maksud saya itu Tapi kalau yang Sifatnya psikologi Sifatnya stres Macam-macam itu Itu gampang Bisa diatur Atau penyakit-penyakit Yang tidak kelihatan Tidak bisa terbukti Ya ini beberapa ciri ya Kalau tadi misalnya Kalau saya lihat Saya pelajari Hal-hal yang disembuhkan Tuhan Yesus Itu yang sifatnya pertama Tidak semua penyakit Harus disembuhkan Tadi Pak Isra sudah katakan Tuhan Yesus sendiri Tidak mau Sembuhkan semua penyakit Tapi kalau Ben Him Semua Kalau di Gor itu Dia omong Semua Lalu Sembunya itu 100% Langsung terjadi Jadi tidak pakai bertahap Itulah yang makanya Saya katakan Kalau orang lumpuh Tadi di Alkitab Dikatakan Dia bangun dan berdiri Itu berarti dia Dari kaki yang kecil Begini tinggal pulang Dia berdiri Sudah dengan otot kaki Karena dia tidak bisa jalan Dan itu terjadi Seketika itu Berubah 100% Lalu orang Waktu penyembuhan Langsung tadi ya Kondisi sakit itu jelas Kalau setelah pelajari Penyembuhan-penyembuhan Di Alkitab Itu selalu dikatakan Oh banyak orang Kenal dia Dia ini orang yang Bukan minta-minta Di pintu gerbang Dia sudah tahu Dia itu Betul-betul Dia itu orang lumpuh Sekarang dia sudah jalan-jalan Oh ini dia memang orang buta Bukan minta-minta Sekarang dia sudah jalan-jalan Itu ada kesaksian Pra dan pos Pra kejadian Dan setelah kejadian Jadi ada pembuktian Saya kira itu harus ada pembuktian Lalu biaya Biaya itu sekarang Banyak yang harus pakai bayar Lalu imbalan Imbalan Kalau kesembuhan rohani Banyak yang malah diminta Untuk dirahsiakan Tidak usah diceritakan Siapa-siapa Tapi kalau sekarang Digambar gembor Supaya apa? Supaya yang menyembuhkan itu Dapat nama besar Metodenya Nah ini metodenya menarik Kalau kita belajar di Alkitab Metodenya itu Tidak terikat pada Satu metode apapun Ada orang buta yang sama Tuhan bilang langsung melihat Ada orang lain Kasih luda di tanah Aduk-aduk Taruh di mata Jadi tidak ada satu metode Jadi metode yang Diklaim menihin Gaya tembak sembuh Tembak sembuh itu Itu dimana-mana dia pakai Dan itu treatmentnya dia Itu keunggulannya dia Seperti Orang silat itu Itu jurus andalannya Satu-satu saja Nah sekarang di Indonesia Ada juga Minyak urapan Satu-satunya Semuanya harus pakai Minyak urapan Nah ini Tidak jelas Persyaratan Tidak ada syaratnya Jenis penyakit Tuhan bisa sembuhkan Apa saja Ya segera ini Sedikit saya bagikan Mudah-mudahan Pemahaman kita Tentang penyakit menjadi luas Dan kalau ada kesembuhan Supaya kita lebih Cermat Kalau secara Fisik Kita bisa buktikan Kalau setahu Betul-betul Tetangga saudara itu Ada tumor besar di leher Pulang KKM Tumornya hilang Itu betul-betul kesembuhan Kesembuhannya Tuhan berikan Tapi kalau yang Berteriak-teriak di panggung Kita tidak tahu Kemarin bilang ada satu Yang tumor di belakang Tapi kita tidak tahu Awalnya dia ada tumor Atau tidak Saya kira itu Mudah-mudahan Jadi berkat bagi kita Seks Kembalikan Ya baik Sudara ada slide Tuhan Beritanya yang menarik Terjadi seketika 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 Itu adalah salah satu ciri Kesembuhan ilahi Dan saya ingin Kasih satu kutipan Dari Pak Budi Asali Yang waktu bahas Tentang kesembuhan Ada ciri-ciri Kesembuhan ilahi Yang pertama Kesembuhan itu harus Terjadi secara langsung Atau seketika Kedua Kesembuhan itu harus Bersifat total Penyakitnya sembuh total Dalam kitab suci Semua kesembuhan ilahi Terjadi seperti itu Tidak ada orang lumpuh Yang setelah mengalami Kesembuhan ilahi Lalu bisa berjalan Tapi pinjang Tidak ada orang buntah Yang setelah mengalami Kesembuhan ilahi Lalu bisa melihat Tapi harus menggunakan Kacamata minus 15 Tidak ada orang tuli Yang setelah mengalami Kesembuhan ilahi Tapi lalu bisa mendengar Tapi harus menggunakan Hearing aids Alat bantu mendengar Ketiga Penyakitnya tidak boleh kambuh Dalam kitab suci Tidak pernah ada orang Yang telah mengalami Kesembuhan ilahi Lalu kambuh lagi penyakitnya Bahkan sembilan orang kusta Yang tidak tahu Berterima kasih Dalam Lukas 17 Ayat 11-19 Juga tidak kambuh Penyakitnya 4 Tidak digunakan dokter atau obat Semua kesembuhan ilahi Dalam kitab suci Tidak menggunakan obat Atau dokter Ini ciri kesembuhan ilahi Sekarang pertanyaan kita Berbagai macam kesembuhan Ini adalah kesembuhan ilahi Atau bukan Kita bahas ini Pada part 4 Dan part 4 ini adalah bagian yang sangat penting Saya akan pakai banyak video Untuk menunjukkan Berbagai macam penipuan Dari di dalam kasus-kasus Kesembuhan ilahi Yang propaganda-propaganda Kesembuhan ilahi Karena ini sudah diteliti Bahkan TV-TV tertentu Secara diam-diam Itu menyerdiki Semua ini Majalat Ains Mengadakan penelitian Khusus ini Dan membokar Begitu banyak penipuan Nah Pada part 4 Saya akan Buktikan ini semua Dan kita melihat Apakah Klien Benihin Bahwa Dia melakukan kesembuhan ilahi Dan juga Para penyembuhan ilahi Yang lain Itu adalah Benar-benar Kesembuhan ilahi Atau Bukan Biarlah apa yang Sudah dibagikan ini Boleh jadi Merkat dan pengetaruan Bagi saudara Terima kasih